Sepertinya itu tidak perlu Perisinglan mengikuti pandangan Zhang Fan dan melihat Bima Sakti Sesuatu menarik perhatiannya dan dia berhenti Sayang sekali Menatap sosok yang tetap anggun bak gunung kecil meski sedang berbaring Ia mendesah, merasa sangat berat hati untuk berpisah dengannya Kekuatannya hampir setara dengan binatang iblis tingkat ke-10 Jika tidak dibujuk untuk menjauh dari Bima Sakti Zhang Fan tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah Terlebih lagi, itu adalah binatang iblis dari keluarga Z Tubuhnya bahkan lebih kuat dari binatang iblis tingkat ke-10 Mengabaikan hal lainnya, tubuh ini saja merupakan harta langka di surga dan bumi Tubuh inilah yang membuat Perisinglan merasa kasihan Di bawah serangan penuh segel sembilan naga, tubuh kera air purba hampir hancur Itu tidak ada nilainya sama sekali Singlan, lihat lagi Zhang Fan tersenyum dan melanjutkan Hmm, hati Perisinglan tergerak saat mengingat kata-kata sebelumnya Dia memfokuskan pandangannya lagi Baru saat itulah dia menyadari apa yang sedang terjadi Melompati tubuh yang memenuhi seluruh bidang penglihatannya Dia melihat ke Bima Sakti Tidak sulit untuk melihat objek panjang seperti bintang yang mengambang di air Bergerak naik turun mengikuti angin Ini Perisinglan akhirnya tahu apa yang dimaksud Zhang Fan Bima Sakti bahkan tidak dapat menerbangkan sehelai bulu angsa Apalagi yang lainnya Hanya ada satu benda yang mengambang di Bima Sakti Dia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan gembira Tulang binatang Itu benar Kera air purba yang hebat Tubuhnya penuh dengan harta karun Zhang Fan melontarkan pujian Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dan berhenti ketika dia mencapai tepi sungai Di dalam air Bima Sakti yang tampak terkondensasi dari cahaya bintang Tulang hewan yang berwarna seperti bintang tidak mudah ditemukan Terlebih lagi, dengan tubuh yang sebesar gunung kecil menarik perhatian Tidak mengherankan jika Perisinglan telah mengabaikannya untuk sementara waktu Alasan mengapa Zhang Fan menyadari hal ini adalah karena dia telah melihat dengan jelas tangan mengerikan dari kera air purba itu menghantam air dengan keras ketika kekuatan hidupnya terputus dan ia pun terjatuh ke tanah Kalau dia sengaja mencarinya, niscaya dia tidak akan melewatkannya Pada saat ini, di tepi sungai, dia dapat melihat dengan jelas lengan yang mengambang di sungai berbintang Tidak ada sedikitpun kulit, rambut, atau daging yang menempel padanya Hanya tulangnya yang sama sekali tidak rusak Di bawah kontras sungai berbintang, itu menunjukkan semacam keindahan seperti kristal Bagaimana mungkin Zhang Fan kehilangan harta langka seperti itu? Ledakan, petik 2 Zhang Fan melambaikan lengan bajunya, dan badai pun bertiup, mendorong tubuh besar kera air purba ke bima sakti Dalam sekejap, ombak yang mengamuk menelannya Dengan ukuran kera air purba, begitu memasuki air, pusaran air besar terbentuk Air bima sakti yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya, dan pada saat yang sama, gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul Terpisah oleh air bima sakti, dia tidak bisa melihat detail di dalamnya Ada yang santai dan tidak ada sedikitpun rasa cemas Sesaat kemudian, pusaran air dan derasnya air perlahan menghilang, lalu sebuah kerangka kristal besar melayang ke atas Indah sekali Peri Singlan melangkah maju, berdiri berdampingan dengan Zhang Fan, dan berseru sambil melihat ke arah bima sakti Kera air purba yang kejam, buruk rupa, dan ganas itu, setelah direndam di bima sakti, telah kehilangan semua daging dan kulitnya, hanya menyisakan tulang-tulangnya Seluruh tubuhnya terbuat dari kristal seperti bintang, dan saat begelombang di bima sakti, ia tampak seperti mimpi dan indah Kontras antara keburukan dan keindahan menyebabkan pemandangan ini tampak lebih mengejutkan Zhang Fan tersenyum, silakan Saat suaranya meredah, dia mengulurkan tangannya dan melangkah maju, mendarat tepat di tengkorak kera air purba Itulah satu-satunya bagian kerangka yang rusak Retakannya seperti jaring laba-laba yang menutupi bagian tengkorak yang paling keras Melihat ini, Zhang Fan diam-diam berkata, beruntung sekali Untungnya, tulang kera ganas ini bahkan lebih keras Kalau tidak, jika harta karun seperti itu dihancurkan, itu akan sangat sia-sia Serangan segel sembilan naga sebelumnya tidak secara khusus menghindari tulang Tetapi jelas bahwa bagian terkuat dari kera air purba adalah tulangnya Itulah sebabnya ia tidak mengalami banyak kerusakan Hanya tengkorak yang terkena serangan segel sembilan naga yang sedikit retak Ini disebut kehilangan murbei, tetapi mendapatkan sudut timur Pada akhirnya, bagian terbaik tubuhnya tidak dapat lepas dari tangan Zhang Fan Pada saat ini, perisinglan juga datang ke sisinya Keduanya mengaktifkan energi spiritual mereka Dan tulang-tulang kera air purba membelah air dan ombak Seperti perahu besar, berlayar menuju pantai seberang Tulang-tulang kera air purba yang mendominasi galaksi memang luar biasa Dengan sedikit energi spiritual, ia memiliki momentum untuk menunggangi angin dan memecah ombak Dibandingkan dengan kayu dewa bintang, ia berkali-kali lipat lebih kuat Dia tidak tahu dari mana kera air ini berasal atau mengapa ia muncul di galaksi Tetapi tidak peduli apa, itu jelas merupakan cabang dari garis keturunan kera air purba Tulang-tulangnya tidak hanya dapat digunakan di galaksi Di masa depan, ia dapat disempurnakan menjadi harta ajaib yang dapat digunakan Untuk menyeberangi laut darah sembilan dunia bawah dan mata air kuning Awalnya, ia ingin memetik kayu dewa bintang untuk dibawa pulang setelah mencapai pantai seberang Tetapi kini ide tersebut memudar Saat Zhang Fan dan Perisinglan berbincang, dalam sekejap, hamparan cahaya bintang yang luas berhembus bagai angin musim semi Dalam kegelapan, terlihat bahwa pantai sudah dekat Boom, tulang-tulang kera air purba langsung melesat ke tepi seberang Meluncur di tepi sungai sejauh ratusan kaki sebelum berhenti Begitu menginjakan kaki di tanah provinsi bintang, Zhang Fan segera berbalik Lengan bajunya yang besar bersiul, dan dimanapun angin bertiup, ombak tiba-tiba muncul di galaksi Setelah langsung menarik tulang-tulang kera air purba dengan semesta di lengannya, dia tidak berhenti sejenak pun Segel-segel misterius yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tangannya, berubah menjadi batasan-batasan yang dicap pada tulang-tulang yang seperti kristal Dalam sekejap, berbagai batasan yang tak terhitung jumlahnya hampir sepenuhnya dicap pada seluruh kerangka, tidak ada satu titik pun yang terlewat Zhang Fan sedang melakukan pemurnian awal Pada saat ini, kera air purba baru saja binasa, dan spiritualitas tulang-tulangnya berada pada titik tertinggi Sekarang setelah dia mulai memurnikannya, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi fokus, dan dia mencap segel terakhir Kemudian, dia memasukkan tulang-tulang kera air purba ke dalam lengan bajunya Baru kemudian dia perlahan berbalik dan mulai mengamati dunia baru di depannya Menatapnya dengan penuh perhatian, alis Zhang Fan berkerut tajam Ini adalah dunia yang penuh bintang, dunia yang penuh cahaya bintang Sejauh mata memandang, semuanya tampak tertutup oleh lapisan tirai biru berbintang Itu kabur, tidak jelas, dan misterius Di langit, kekuatan bintang yang tak berujung menyelimuti Seperti air terjun raksasa yang mengalir 3000 kaki ke bawah, menyapu seluruh dunia Kekuatan bintang di sini sangat kaya Zhang Fan bahkan dapat melihat pusaran air kecil muncul dan menghilang di sekitar tubuh halus perisinglan Tumbuh dan berkembang biak tanpa henti Pusaran air ini terbentuk oleh kekuatan bintang yang tak terukur jumlahnya Yang mengalir ke tubuhnya dan bertabrakan satu sama lain Orang bisa bayangkan seberapa besar kekuatan perisinglan akan meningkat di bawah kekuatan bintang seperti itu Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, semuanya akan bergerak ke arah yang berlawanan Kekuatan bintang di sini pasti tidak terserap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dan telah terkumpul hingga ke tingkat yang mengerikan Bahkan kekuatan lima elemen, yang merupakan kekuatan alam yang paling mendasar dan ada di mana-mana Samar-samar terlihat dan hampir tidak terdeteksi Kekuatan bintang itu begitu kaya sehingga menjadi bencana Zhang Fan melihat sekeliling Bukannya tidak ada tanaman atau hutan, tetapi benda-benda ini tidak biasa Di antara semua tumbuhan, yang paling melimpa adalah kayu dewa bintang Di antara semuanya, tidak ada kekurangan pohon raksasa yang tebalnya 10 meter dan tingginya ratusan kaki Jelas, karakteristik kayu dewa bintang membuatnya sangat cocok untuk lingkungan yang unik ini Tanaman lainnya tidak seberuntung itu Bukan karena mereka tidak ada, hanya saja mereka tidak ada di mana-mana seperti hutan dewa bintang Dan sebagian besar dari mereka menunjukkan karakteristik yang berhubungan dengan kekuatan bintang Agahnya, hal itu disebabkan oleh lingkungan yang menyebabkan tanaman yang awalnya biasa-biasa saja ini berubah Misalnya, kemakmuran yang tidak diketahui, tidak peduli apapun warnanya, atau betapa megahnya Semuanya punya satu kesamaan, semuanya membawa kecemerlangan bintang Melihat rumput itu lagi, rumput itu terbentang seperti karpet Tetapi di ujung setiap helai rumput ada warna biru berbintang Angin sepoi-sepoi bertiup, dan saat rumput itu jatuh, warna birunya berubah Itu seperti pemandangan dari mimpi Di antara tanaman-tanaman ini, di bawah kaki Zhang Fan dan Limu, terdapat lapisan-lapisan pasir halus Ketika mereka menginjaknya, mereka sedikit tenggelam, seolah-olah mereka berjalan di padang pasir Pasirnya seperti debu bintang, memancarkan cahaya bintang redup sepanjang waktu Cahaya bintang pada tiap butir pasir tidaklah signifikan Namun saat mereka bertemu, semuanya menghasilkan kabut tipis, yang pekat dan bertahan bagai udara peri Tak lama kemudian, alasan munculnya pasir bintang muncul di hadapan mereka Tidak jauh dari sana, ada batu kasar yang memancarkan kilau metalik Jika tidak ada sentuhan kusam, itu hanya akan terlihat seperti sejenis biji yang kaya Itu adalah sebuah batu raksasa yang tampaknya telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Di hadapan mereka, ketika angin bertiup melewatinya, seperti sebuah istana di atas pasir, batu itu tiba-tiba runtuh Angin yang membawa pecahan-pecahan batu raksasa itu bertiup ke kejauhan Meniupkan serpihan-serpihan pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, yang berkumpul menjadi satu seperti bima sakti Pelapukan Setelah terkikis oleh kekuatan bintang selama bertahun-tahun, dari luar tampak baik-baik saja, tetapi di dalamnya sudah berlubang Dengan sedikit gerakan, jadilah seperti ini Mendesis Zhang Fan dan Peri Singlan terkesiap pada saat yang sama Jika batu raksasa saja seperti ini, bagaimana dengan batu lainnya? Di bawah perlindungan aura ungu yang menyelimuti prefektur keluarga Zee, makhluk-makhluk di prefektur keluarga Zee seharusnya tidak terpengaruh oleh tenggelamnya daratan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Mungkin mereka masih bereproduksi dan mewarisi warisan prefektur keluarga Zee Binatang-binatang milik keluarga Zee di sepanjang jalan, seperti yang mereka duga, tidak terpengaruh sama sekali Sekarang tampaknya itu tidak akan mudah Mereka berdua telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa mengerikannya kekuatan bintang yang telah terkumpul selama bertahun-tahun Di balik kekuatan bintang tersebut, sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluk di negara bintang, terutama manusia Untuk sesaat, di mata Peri Singlan, ada semacam kerinduan, kerinduan, keraguan, dan keraguan Dia tidak bisa melangkah maju Singlan, kita akan tahu detailnya saat kita melihatnya Zhang Fan berkata sambil tersenyum dan melangkah maju Di balik senyumnya, Peri Singlan yang panik tidak menyadari kekhawatiran yang mendalam di matanya Koneksi monumen terlarang keluarga Zee telah menghilang 952 Kekuatan bintang-bintang dan cahaya bintang yang menyilaukan memenuhi seluruh dunia Mereka telah menempuh perjalanan selama lebih dari tiga hari Semua yang mereka lihat dan dengar berhubungan dengan kekuatan bintang Saat Zhang Fan dan Peri Singlan semakin dekat ke pusat negara bintang Kekuatan bintang antara langit dan bumi juga menjadi lebih padat Mereka berjalan perlahan seolah-olah berada di bawah air Mereka merasa seperti terkurung dan setiap langkah yang mereka ambil membawa rasa perlawanan Semua ini disebabkan oleh kekuatan bintang yang terkondensasi Kekuatan bintang itu begitu padat sehingga tersebar dari atas ke bawah Sebagian menyatu seperti tetesan air, sebagian mengembun menjadi bintang, dan sebagian lagi menyatu menjadi pita sutra Sangat cantik Suara halus terdengar dari kejauhan Peri Singlan mengulurkan tangannya yang indah dan membentangkannya di depannya Dia menangkap kekuatan bintang yang seperti hujan seolah-olah dia sedang menangkap kepingan salju Ayah Berkilau seperti batu kecubung, tembus pandang seperti tetesan air, dan seterang bintang di langit Kekuatan bintang yang terkondensasi menyentuh telapak tangan Singlan yang halus seperti embun di daun pohon Pertama-tama berputar di udara, lalu meluncur turun ke tanah, hancur menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang perlahan menghilang tanpa jejak Wanita cantik yang tidak ternoda oleh sedikitpun debu itu tampak sedang berjalan-jalan di hutan Ia mengulurkan tangannya untuk menangkap tetesan embun yang jatuh Pemandangan indah ini sungguh memabukkan dan tidak tampak seperti berada di dunia fana Zhang Fan perlahan mengalihkan pandangannya darinya dan menatap ke langit Di langit, kristal kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan yang ditangkap peri Singlan di telapak tangannya menyapu langit seperti air pasang Kemanapun gelombang kekuatan bintang itu lewat, bagaikan hujan musim semi yang terus-menerus turun, namun juga bagaikan bunga-bunga pohon willow yang berkibar-kibar Bunga-bunga itu jatuh dengan lembut dan anggun, seperti bintang-bintang di langit yang tertiup angin dan bergoyang satu per satu Pemandangan menakjubkan ini bagaikan bintang-bintang berjatuhan dari langit bagaikan hujan, yang berlanjut selama satu jam sebelum berangsur-angsur menghilang Setelah itu, kekuatan bintang di provinsi bintang masih sama padatnya seperti sebelumnya, seperti tirai biru berbintang yang menggantung di atasnya Melihat kekejauhan, itu kabur, tetapi tidak lagi fantastis dan indah Peri Singlan menghela nafas panjang, seolah-olah dia merasa kasihan pada Zhang Fan Ketika dia sadar kembali, dia melihat senyum tipis di wajah Zhang Fan Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya Seorang guru taois jiwa baru lahir bertingkah seperti seorang gadis kecil Kakak Zhang, maafkan aku Peri Singlan berpura-pura tenang dan berkata dengan nada meminta maaf Zhang Fan melambaikan tangannya sambil tersenyum Saat gelombang kekuatan bintang menghilang, kekhawatirannya yang telah berlangsung selama tiga hari muncul kembali Sejak dia melangkah ke negara bintang, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa posisi tablet terlarang keluarga Z telah menjadi kabur Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalannya Jika dia tidak dapat menemukan posisi tugu dan meletakkan tablet terlarang keluarga Z di atasnya Dia tidak akan dikenali oleh asal-usul negara keluarga Z Dalam pertempuran sengit berikutnya, tangan dan kakinya akan seperti diikat Bagaimana dia bisa melakukan itu? Zhang Fan awalnya berpikir bahwa saat dia mendekati pusat provinsi prefektur Z Semuanya akan menjadi lebih jelas lagi Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini Perasaan terhadap pangkalan itu malah menghilang sepenuhnya Dan bahkan perasaan kabur dan tidak jelas dari sebelumnya tidak ada lagi Jika dia tetap tidak bisa mendeteksi masalahnya Dia bukanlah seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna Jangan khawatir, Zhang Fan Pasti ada jalan, pasti ada jalan Melihat dia menyembunyikan kekhawatirannya, Peri Singlan menghiburnya Saya harap begitu Zhang Fan tersenyum, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya Dan berjalan menuju kejauhan bersama Peri Singlan Tujuh hari telah berlalu sejak dia pergi Pada hari kesepuluh setelah ia melangkah ke negara bintang Sebuah suara gemuruh tiba-tiba memecah keheningan Dan sekelompok cahaya bintang yang berkabut terbang keluar Sebelum sempat mendarat, cahaya bintang itu runtuh menjadi serpihan-serpihan cahaya bintang Pada saat yang sama, telapak tangan putih itu tertarik ke dalam Dan tampak ada sesuatu yang dipegangnya Itu Peri Singlan Tidak jauh di belakangnya, Zhang Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Tanpa sedikitpun niat untuk campur tangan Puluhan kaki jauhnya di depannya Enam kelompok cahaya bintang menerobos langit dan berubah bentuk di udara Beberapa tampak seperti harimau dan macan tutul Beberapa tampak seperti beruang Beberapa tampak seperti naga dan burung finiks terbang Dan beberapa tampak seperti serigala dan babi hutan Mereka membawa serta kabut bintang dan menyebarkan cahaya bintang ke seluruh langit Dan tiba-tiba mendekat Salah satu dari mereka dengan mudah dibunuh oleh Peri Singlan di depan mereka Tetapi kenam orang yang datang terlambat tidak ragu sama sekali Seolah-olah mereka datang satu demi satu Benda-benda ini disebut roh bintang oleh Peri Singlan Yang berarti sesuai dengan Perimoling, Roh Iblis, dan sebagainya Mereka adalah tubuh spiritual yang terbentuk oleh konvergensi kekuatan bintang Yang mengandalkan satu inti Mereka tidak memiliki kebijaksanaan spiritual Bahkan lebih buruk dari binatang buas Dan hanya secara tidak sadar membunuh semua makhluk yang tidak sejenis Mereka tidak tahu berapa banyak monster seperti Star Spirit Yang telah mereka temui di sepanjang jalan Kecuali satu atau dua di awal Sisanya dibunuh oleh Peri Singlan Alasannya sangat sederhana Dia tampaknya dilahirkan untuk menahan hal-hal kecil ini Dan hampir mudah baginya untuk menghancurkannya hanya dengan mengangkat tangannya Zhang Fan juga senang karena bebas dan tidak terkekang Dalam sekejap mata, roh bintang itu mendekat Dan angin kencang yang dahsyat membungkus kekuatan bintang di langit Bagaikan banjir, membanjiri, dan menenggelamkan Peri Singlan di dalamnya Pada saat ini, dia dengan santai menyeka poni di dahinya Dan pada saat tertentu, telapak tangannya yang putih dan lembut membentuk bentuk pedang Dan tiba-tiba melambai Dentang Bagaikan pedang panjang yang tidak merasakan darah selama bertahun-tahun Tiba-tiba pedang itu terhunus Dan dengan teriakan pedang, pedang itu langsung menuju ke sembilan surga Dentuman, dentum, dentum, dentum Enam suara teredam, enam gugusan roh bintang Bagaikan gelembung yang pecah, runtuh dan berserakan Hanya menyisakan enam bintang yang berkilauan Jatuh tak berdaya Seketika, bayangan putih berkelebat Itu adalah Peri Singlan yang melambaikan tangannya Dan mengumpulkan semuanya di telapak tangannya Dan menyatukannya dengan yang pertama Bersama-sama, ada total tujuh bintang Tersebar di telapak tangannya Tampak sangat jernih Roh bintang di tangan Peri Singlan Tepat setelah teriakan pedang Telah disingkirkannya tanpa melihat Benda sekecil star spirit Di hadapannya, bahkan tak mampu menahan teriakan pedang Tak heran Zhang Fan terlalu malas untuk bergerak Saudara Zhang, bagaimana menurutmu? Peri Singlan berbalik sambil tersenyum Dan mengirim tujuh bintang ke Zhang Fan Dan berkata, apakah masih cocok? Pada saat ini, ketujuh bintang itu tidak lagi gelisah Dan cahaya bintang pun tertahan Logam kecil itu tampak seperti warna bintang Tidak terlalu menarik perhatian Ini adalah inti bintang yang disebutkan Yong Ye dan Singlan Dan juga emas bintang yang dicari Zhang Fan Begitu dia melihatnya Zhang Fan mengerutkan kening tanpa disadari Dibandingkan dengan star gold di tangannya Star core ini jauh lebih redup Dan juga jauh lebih kecil Akan tetapi, dia tetap mengambil satu dengan lembut Mendekatkannya ke matanya Dan mempelajarinya dengan saksama selama beberapa saat Lalu menggelengkan kepalanya ke arah Peri Singlan Sambil tersenyum pahit Saat dia menggelengkan kepalanya Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya Dan dengan suara Bang, inti bintang di antara kedua jarinya hancur Dan kekuatan bintang perlahan menghilang Tidak, itu terlalu jauh Peri Singlan mengangguk Dia pernah melihat star gold milik Zhang Fan sebelumnya Dan star core ini tidak dapat dibandingkan dengannya Yang lebih tidak terduga adalah Tubuh fisik Zhang Fan memiliki kekuatan yang sangat besar Sehingga kecuali dia menggunakan senjata ajaib Dia tidak akan dapat menghancurkan inti bintang Dia tidak menyangka bahwa itu tidak dapat menahan kekuatan dua jari dari Zhang Fan Zhang Fan tidak banyak bicara tentang ini Dia hanya bertepuk tangan Dan berkata tanpa daya Singlan, apakah ini roh bintang terkuat di daerah ini? Inti bintang adalah yang diandalkan oleh roh bintang Dan jika inti bintang kuat, maka roh bintang juga kuat Jika roh bintang terkuat hanya sekuat ini Maka tidak perlu melihat yang lain Ya, Peri Singlan mengangguk pelan Ini adalah inti provinsi bintang Dan juga tempat dengan kekuatan bintang terpadat Seharusnya tidak ada roh bintang yang lebih kuat di sini Melihat kekecewaan di wajah Zhang Fan Dia buru-buru melanjutkan Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar Oh, tolong beritahu aku Mata Zhang Fan berbinar Sebenarnya, ada juga inti bintang di binatang-binatang Di provinsi bintang Peri Singlan ragu-ragu sejenak Lalu memberikan jawabannya Hmm Zhang Fan menatapnya dengan heran Bukannya mereka tidak membunuh binatang iblis Alam istana ungu di provinsi bintang Sepanjang perjalanan Tetapi karena dia tidak memperingatkannya Zhang Fan tidak merasakan keberadaan emas bintang Di tubuh binatang iblis itu Itu bukan binatang biasa Itu harus yang terbaik Semakin kuat semakin baik Peri Singlan berkata dengan suara rendah Wajahnya dipenuhi kekhawatiran Kemudian, dia menjelaskan secara singkat apa yang diketahuinya Isinya tidak banyak Tetapi hanya beberapa bagian informasi yang tercatat dalam buku-buku kuno yang diwariskan Ternyata binatang buas keluarga Z di provinsi bintang akan menyerap dan mengumpulkan kekuatan astral seiring dengan peningkatan kultifasi mereka Akhirnya, inti bintang yang tidak teratur akan terbentuk Inti bintang di dalam tubuh mereka tidak bertentangan dengan Beast Dance Inti bintang itu terutama digunakan untuk meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan kekuatan astral Bukannya binatang buas dari provinsi bintang yang mereka bunuh tidak memiliki inti bintang ini di dalam tubuh mereka Tetapi itu terlalu kecil dan tidak berharga Itu bahkan tidak sebanding dengan roh bintang Oleh karena itu, Peri Singlan tidak memperingatkan Zhang Fan dan dia tidak merasakan apapun Binatang tingkat berapa yang kamu butuhkan untuk memiliki Star Gold di dalamnya? Sebuah firasat buruk muncul dalam hati Zhang Fan saat dia bertanya Tentang itu Setelah ragu sejenak, Peri Singlan berkata Aku tidak tahu Paling tidak, iblis tingkat tujuh seharusnya tidak jauh lebih kuat dari ini Kemudian, dia membersihkan debu dari tangannya dan membiarkan enam inti bintang yang tersisa jatuh ke tanah Dia tidak melihatnya lagi Eh! Zhang Fan diam-diam terkejut Pertama-tama, dia harus membunuh lebih dari 300 binatang iblis yang kuat untuk menghasilkan cukup banyak Star Dust Gold Ini berarti dia harus membunuh lebih dari 300 binatang iblis yang kuat Belum lagi apakah mereka bisa menang atau tidak Di mana menemukan begitu banyak binatang iblis yang kuat hampir merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan Baiklah, aku akan melakukannya selangkah demi selangkah Zhang Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu Tepat saat dia dan Prisinglan hendak melanjutkan perjalanan untuk mencari barang-barang berharga lainnya Tiba-tiba terdengar hirup pikuk suara di telinga mereka Terdengar suara seorang pria dan seorang wanita berteriak Terdengar suara perkelahian bercampur raungan binatang buas Terdengar suara gemuruh, seolah ada sesuatu yang berat jatuh Ada seseorang di sana Mata Zhang Fan dan Prisinglan berbinar pada saat yang sama Sepuluh hari di Provinsi Bintang, mereka akhirnya menemukan seseorang 953 Di suatu tempat beberapa mil jauhnya, suara pembunuhan menggetarkan langit dan bau darah memenuhi udara Binatang iblis dan manusia bertarung sampai mati Ini adalah gurun, dan sejauh mata memandang, hanya ada kerikil yang memancarkan cahaya bintang Tidak ada tumbuhan yang rimbun, dan tidak ada vitalitas air yang mengalir Itu adalah tanah yang benar-benar mati Di tempat seperti itu, belum lagi manusia, bahkan binatang iblis biasa pun mungkin tidak dapat bertahan hidup Namun saat itu, ada ratusan manusia dan dua binatang iblis yang saling bertarung Area kerikil yang luas diwarnai merah terang oleh darah Robek Suara sesuatu yang terkoyak menyebar ke seluruh gurun Suara pembunuhan itu tiba-tiba terhenti, yang tersisa hanyalah raungan sang binatang buas yang kejam Melampiaskan amarahnya karena terjerat ratusan manusia selama beberapa jam Itu adalah binatang iblis yang panjangnya lebih dari 10 meter Dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik coklat tebal dan kasar Bentuknya agak mirip kadal Keempat tungkainya tebal dan kuat Dua tungkai belakangnya pendek dan kokoh Dan dua tungkai depannya sedikit lebih panjang dengan cakar yang tajam Dari waktu ke waktu, cahaya dingin menyambar cakarnya Dan cakarnya berlumuran darah merah terang Sepasang cakar ini, saat ini, sedang menarik separuh tubuhnya Dan separuh lainnya mengunyah dan menelan di dalam mulutnya Dari bagian yang terbuka, tampaknya itu adalah seseorang Selama pembunuhan, tanpa disadari berhenti Semua orang tampak tercengang Dan hanya suara kunyahan yang mengerikan yang bisa terdengar Tidak Suara seorang wanita terdengar agak serak dan berteriak sekeras-kerasnya Kakak Kakak Melihat ke arah datangnya suara itu Dapat diketahui bahwa itu adalah seorang wanita muda Atau lebih tepatnya, seorang gadis muda Meskipun wajahnya agak menua dan tampak sedikit lebih tua Usianya tidak lebih dari 18 tahun Gadis itu masih sangat muda Memegang tombak emas ungu yang tingginya setengah inci Lebih tinggi darinya, dan tubuhnya terbungkus Dua kulit binatang Satu disampirkan di bahunya, diikat di pinggangnya Memperlihatkan setengah dari bahunya yang berwarna gandum Yang lain diikat di pinggangnya, menutupi pahanya Dan betisnya terbuka Dari mata kakinya hingga lututnya Ada jaring dari tali rami yang diikat Membuatnya tampak muda dan cantik Para wanita muda gemar tampil cantik, tetapi gadis muda ini tidak memakai riasan apapun Ia hanya menggunakan ikat rambut untuk mengikat rambutnya menjadi ekor kuda Sederhana dan jelas Saat dia berteriak, dua garis air mata mengalir di wajahnya Meninggalkan dua garis putih di wajahnya yang berdebu Kalau dipikir-pikir, dia pasti adik perempuannya orang yang baru saja mati di mulut kadal itu Sambil berteriak, dia memegang tombaknya terbalik dan hendak menerjang kadal yang hendak menelan seseorang hidup-hidup Memanfaatkan momen ketika semua orang tercengang Kadal lainnya merangkak cepat dan bergabung dengan kadal pemakan manusia Meskipun tubuh mereka besar, kali ini mereka sangat cepat Mereka hanya membawa jejak debu di padang pasir Kedua kadal itu bersandar satu sama lain dan tampak saling bergesekan Kadal yang baru saja berlari mendekat tampak lebih kecil dan ramping dari yang sebelumnya Tampaknya itu adalah kadal betina Tentu saja, terlepas apakah mereka laki-laki atau perempuan Bagi ratusan manusia di dekatnya, mereka semua adalah eksistensi yang besar dan tak tertahankan Kalau saja gadis muda itu bergegas seperti itu, tak usah dikatakan lagi Dia akan mengikuti jejak kakaknya dalam sekejap mata Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya berlari keluar dengan air mata mengalir di wajahnya Orang-orang di dekatnya begitu terkejut hingga muka mereka hampir berubah menjadi hijau Dan mereka buru-buru memegangnya dengan erat Kekuatan gadis muda itu begitu besar sehingga bahkan dua pria yang tinggi dan kekar tidak dapat menghentikannya Setelah jeda, lebih dari sepuluh orang mengelilingi gadis muda itu dengan sangat erat Sehingga setetes air pun tidak dapat melewatinya Orang-orang lainnya menatap kedua kadal itu dengan waspada Dan tanpa sadar bergerak mendekati gadis muda itu, sesekali menatapnya dengan khawatir Dilihat dari penampilannya, gadis muda itu tampaknya memiliki status tinggi di antara ratusan orang Dan semua orang tampaknya menganggapnya sebagai pemimpin mereka Ah Feng, tenanglah Seorang pria parubaya dengan bekas luka di sekujur tubuh dan wajahnya berteriak keras Bagaimana kau ingin aku tenang, itu saudaraku Gadis yang bernama Ah Feng itu menjerit dan meronta sekuat tenaga Ah Feng, jangan lupa bahwa margamu adalah sing Kata-kata pria berbekas luka itu sepertinya memiliki kekuatan magis Ah Feng awalnya tertegun, lalu seluruh tubuhnya lemas, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Pada saat ini, kedua binatang iblis kadal itu tampaknya juga menjadi tidak sabar Mereka menggeram pelan, ingin menerkam ratusan semut dan mencabik-cabiknya Tetapi mereka khawatir dengan tombak di tangan mereka Begitu pula dengan kelompok manusia Seolah-olah mereka telah kehilangan pemimpinnya Mereka tidak lagi menyerang dengan tertib seperti sebelumnya, dan menjadi berisik dan berantakan Kedua belah pihak memiliki kekhawatirannya masing-masing, dan mereka saling berhadapan Anehnya, meskipun pengepungan telah dipatahkan, kedua kadal itu kembali tidak sabar, tetapi mereka tidak pergi Sebaliknya, mereka menatap tajam ke arah kerumunan sambil menghentakkan kaki di tanah dengan tidak sabar, menimbulkan banyak debu Apa yang tidak disadari oleh kedua belah pihak, baik manusia maupun binatang, adalah bahwa pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita melayang Hah! Menarik! Zhang Fan melirik mereka sekilas dan mengusap dagunya, memperlihatkan ekspresi tertarik Penglihatan macam apa yang dimilikinya? Dengan sekali pandang, dia dapat melihat seluruh situasi di lapangan Pertama, adalah binatang iblis dari keluarga Z Meskipun dua binatang iblis kadal itu tidak berarti apa-apa baginya, dan dia bisa membunuh mereka dengan jentikan telapak tangannya Bagi orang biasa, mereka adalah makhluk yang tidak bisa dikalahkan Kultivasi mereka setidaknya pada tahap bangunan fondasi, dan mereka adalah dua binatang iblis tingkat 4 Binatang-binatang iblis seperti itu dalam lingkungan keluarga Z mungkin tidak memiliki kekuatan supernatural yang kuat Tetapi tubuh mereka begitu kuat sehingga bahkan para kultivator bangunan fondasi biasa tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka Kalau di dunia luar, kalau tidak ada pembudidaya yang ikut campur, memusnahkan satu kota dengan penduduknya tidak akan jadi masalah Namun, sekarang mereka dipaksa oleh ratusan orang biasa, dan mereka memiliki kekhawatiran Hal ini langsung menarik perhatian Zhang Fan Gadis itu sangat menarik Di sampingnya, Peri Singlan memandang gadis bernama Ah Feng dan berkata sambil tersenyum Di antara ratusan manusia, kebanyakan dari mereka adalah pria muda dan kuat, dan tidak perlu dikatakan bahwa mereka pemberani dan kuat Hanya gadis ini, meskipun tinggi dan ramping, muncul di antara mereka dan tampaknya menjadi inti, itu sedikit aneh, dan dia langsung menarik perhatiannya Hem, kekuatannya sangat aneh Zhang Fan mengangguk Tentu saja, dia akan memperhatikan orang yang begitu menarik perhatian Selain kedua kadal itu, mungkin hanya gadis ini yang layak menyandang kata, kekuatan, yang disebutnya Meskipun intensitas kekuatannya tidak mengesankan sama sekali Ketika dia berkata, aneh, yang dia maksud bukan seberapa kuat kekuatannya, tetapi kekuatan itu termasuk jenis kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya Dari apa yang dapat dirasakan Zhang Fan, jelas ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuh gadis bernama Ah Feng ini Tetapi untuk beberapa alasan, kekuatan itu terkubur dalam-dalam di tubuhnya dan belum terpicu Kekuatan itu seperti benih Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, Singlan, lihat tombak-tombak itu Hem, Peri Singlan menatapnya dengan heran Dia tidak tahu apa yang begitu penting tentang senjata orang-orang biasa ini Tetapi kemudian dia menggunakan indera ilahinya untuk memeriksanya Hah, penyempurnaan kekuatan astral, introvert, terintegrasi Berbagai ekspresi muncul di wajah Peri Singlan Ada yang terkejut, ragu, bingung, gembira, dan seterusnya Sungguh pemborosan sumber daya Pada akhirnya, dia mengucapkan kata itu dengan ekspresi tertekan Zhang Fan tersenyum Dia tentu saja mengerti apa yang dirasakannya saat ini Kultifasinya dalam hal keterampilan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Peri Singlan Oleh karena itu, dia dapat melihat bahwa ada yang salah dengan tombak itu pada pandangan pertama Bukan hanya badan tombaknya, tetapi seluruh badannya terbuat dari logam berwarna ungu kemasan Sangat kasar, seperti hasil kerajinan pandai besi desa Di dunia luar, keahlian seperti itu hanya bisa digunakan untuk membuat cangkul Bahkan tidak bisa disebut sebagai pisau dapur Jika di lain waktu, Zhang Fan bahkan tidak akan melirik sedikitpun hasil karya tersebut Namun, sekarang berbeda Bahan tombak itu cukup untuk membuat bola mata seorang kultifator abadi menonjol keluar Bahkan seorang kultifator naschen sol sempurna seperti Peri Singlan Yang ahli dalam kekuatan astral, tidak dapat mengumpulkan cukup banyak untuk membuat senjata ajaib Mustahil untuk menggunakan kekuatan astral untuk memurnikan logam guna mencapai keadaan introvert dan terpadu Tanpa pemurnian kekuatan astral yang konstan selama 10.000 tahun, hal itu mustahil Material logam yang dimurnikan oleh kekuatan astral selama 10.000 tahun juga dikenal sebagai esensi astral Itu berarti bahwa itu adalah harta karun yang jatuh langsung dari kehampaan tak berujung ke dunia manusia Harta karun seperti itu tidak dapat ditemukan bahkan di aula bintang tempat orang-orang biasa mengolah kekuatan astral Namun, di tempat ini, semua orang memilikinya, dan sangat mewah sehingga gagang tombaknya pun terbuat dari itu Peri Singlan sudah bersikap sopan jika mengatakan, sungguh pemborosan sumber daya Lalu, keduanya pun mengerti apa yang ditakuti kedua kadal itu Tombak yang dibuat oleh astral esens, meskipun dibuat oleh penduduk desa, meskipun tidak ada batasan yang ditambahkan Selama ada kekuatan yang cukup, tombak itu dapat menembus sisik kadal dan mengancam nyawa mereka Zhang Fan dan Peri Singlan sedang mendiskusikannya Gadis itu, Ah Feng, sudah melompat dan melepaskan diri dari tangan orang-orang di sekitarnya Dia menyeka wajahnya dengan tangan kecilnya, dan air mata serta debu mewarnai wajahnya menjadi bentuk kucing Hanya matanya yang tidak lagi berlinang air mata, tetapi sangat cerah Ah Hu, bawa orang-orangmu ke kiri Goua, kau ke kanan Saudara Scar, bawalah orang-orangmu nanti dan carilah kesempatan untuk memangkas bagian belakang Yang lain, ikuti aku Begitu Ah Feng pulih, dia memberi perintah dengan suara sedikit serak dan magnetis Dia jelas sangat bergengsi di antara ratusan orang ini Begitu dia selesai berbicara, semua orang berhamburan seperti semut, dan tidak ada yang ragu-ragu Ah Feng yang semula dikepung orang banyak, turut bergegas turun bersama tak kurang dari 50 orang, bakse ekor harimau ganas yang menuruni gunung Pada saat ini, tidak ada yang menghentikannya, dan bahkan orang-orang kuat di sekitarnya samar-samar menonjol dari posisinya Jika mereka dibandingkan dengan tombak, gadis ini, Ah Feng, akan menjadi ujung tombaknya Dalam sorak itu, aura yang dahsyat dan hasrat bertarung sampai mati tiba-tiba muncul dari kerumunan Pada saat yang sama, kedua binatang iblis kadal itu juga menegang, seolah-olah mereka merasakan perubahan orang-orang di depan mereka Mereka menjulurkan lidah dan mendesis, seolah-olah untuk menghalangi mereka Wanita yang pemberani sekali, itu tidak mudah Zhang Fan berkata sambil tersenyum, menatap wanita bernama Ah Feng, seolah ingin melihatnya 954 Siapa? 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 Kedua binatang iblis kadal itu mengeluarkan bau yang menyengat Mata mereka penuh dengan cahaya pembunuh Jelas, mereka sangat marah Sejak Ah Feng terbangun, ratusan orang di sekitarnya tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka Mereka menutup mata terhadap aura tirani yang tiba-tiba muncul dan mendesak maju seperti semut Mendesis Kedua binatang iblis kadal itu meraung keras dan mengayunkan tubuh mereka yang besar Beberapa pria kekar berpakaian kulit binatang menjerit dan terlempar keluar seolah-olah mereka telah dihantam oleh gunung kecil Pada saat yang sama, beberapa tombak tiba-tiba muncul di tubuh kedua kadal binatang iblis dan dimasukkan ke dalam celah sisik mereka Darah hijau menyembur keluar di sepanjang alur darah pada tombak Otot dan tulang beberapa orang patah dan mereka terbang keluar sambil menyemburkan darah Namun, hal itu tidak membuat takut penduduk asli provinsi bintang yang mengikuti mereka Mereka meraung tanpa arti dan tidak menghindar Sebaliknya, mereka dengan ganas menusuk tombak di tangan mereka Dental, dengung, dengung, dengung Cakar saling mencakar, tubuh saling menghantam, ekor berayun Dalam sekejap, puluhan orang jatuh dari lingkaran pertempuran Bahkan lebih banyak orang bergegas maju Beberapa tombak muncul di tubuh kedua binatang iblis kadal itu Darah hijau membasahi tanah Ketika mereka menginjak tanah, itu membuat suara mendesis lengket Sebagian besar manusia yang terpental mengalami luka serius Tetapi hanya sedikit yang meninggal Hanya satu orang yang kurang beruntung yang perutnya terpotong oleh cakar tajam binatang iblis kadal itu Dan ususnya keluar Namun, ia menggunakan kulit binatang itu untuk mengikatnya Dan berbalik untuk membunuh binatang iblis kadal itu Semua ini terjadi karena semua orang telah membunuh dengan sangat cepat dan ganas Sehingga cakar paling mematikan dan mulut raksasa kadal iblis itu hampir tidak tersentuh Selain itu, orang-orang ini secara fisik kuat Itulah sebabnya mereka mendapatkan hasil seperti itu Teriakan perang mengguncang langit Jika ini terus berlanjut, kedua monster-monster tingkat 4 yang bermartabat ini Mungkin benar-benar akan dihancurkan sampai mati oleh manusia-manusia dengan tombak ini Situasinya akhirnya berubah Mengaum Raungan yang tampaknya keluar dari tenggorokan mereka semakin kejam dan lebih tirani Cakar yang terangkat tidak lagi mencengkram manusia di sekitar mereka Tetapi menghantam tanah dengan keras Kekuatan supranatural bawaan Bagaimanapun juga, binatang iblis adalah binatang iblis Selain fisik mereka yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada binatang buas Perbedaan utamanya adalah kekuatan supernatural bawaan mereka Disertai suara gemuruh yang menggetarkan langit dan hentakan kaki yang kuat Tanah dalam radius beberapa ratus kaki tiba-tiba berubah Ledakan Pusaran air muncul dari udara tipis di padang pasir Kerikil bintang bergulung dengan liar Menyedot manusia di atasnya dan orang-orang di dekatnya ke dalamnya Dalam sekejap mata, kerumunan padat di sekitar dua binatang iblis kadal itu pun kosong Tak kurang dari 10 orang tertelan oleh pusaran pasir hisap itu Korban seperti ini hanya mungkin terjadi karena penduduk asli provinsi bintang Memiliki pemahaman yang baik tentang binatang iblis kadal ini Ketika kelainan itu terjadi, mereka semua bergegas keluar Jika tidak, tidak mengherankan jika jumlah korbannya beberapa kali lipat lebih tinggi Pada saat yang sama ketika orang-orang itu ditelan pusaran pasir hisap Perut kedua binatang iblis kadal itu bergerak beberapa kali Yang terasa seperti gerakan tenggorokan manusia saat menelan makanan Benar saja, orang-orang itu sudah menjadi makanan bagi kedua binatang iblis itu Kemampuan sihir bawaan kadal iblis semacam ini sebenarnya adalah pilihan pertama mereka untuk berburu Pada saat yang sama pusaran pasir hisap dihasilkan Ujung lainnya langsung mengarah ke perut kadal iblis melalui koneksi aneh Oleh karena itu, binatang iblis seperti ini dapat menguasai wilayah yang begitu luas Selama ia mendeteksi keberadaan mangsanya, ia bahkan dapat menelannya tanpa dapat melihatnya Kekuatan supernatural semacam ini aneh dan misterius Yang sejalan dengan identitasnya sebagai monster tingkat 4 Bahkan Zhang Fan dan Pri Xinglan, yang menyaksikan pertempuran dari jauh Tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka Setelah melepaskan kekuatan sihir bawaan mereka Kedua binatang iblis kadal itu tampaknya berusaha melindungi diri mereka sendiri Mereka mundur selangkah dan segera mundur Tepat pada saat itu, sebuah celah tiba-tiba terbuka di antara kerumunan di depan mereka Dan seorang gadis ramping bergegas keluar sambil mengangkat tombaknya tinggi-tinggi Meskipun Ah Feng berlari secepat yang ia bisa, kedua binatang iblis kadal itu terlalu cepat Mustahil baginya untuk mengejar mereka sebelum ia kelelahan Mengetahui hal ini, langkahnya sama sekali tidak kacau Dia tidak mengejar kecepatan secara membabi buta, juga tidak menyerah begitu saja Sebaliknya, langkahnya penuh dengan kekuatan dan keindahan Seolah-olah dia bisa melompat kapan saja dan menusuk kedua binatang iblis itu dengan tombak di tangannya Mendesis Tiba-tiba, kedua binatang iblis itu berhenti mundur Mereka meraung kesakitan, mengayunkan ekor mereka dengan liar, dan berbalik untuk menggigit Pada saat yang sama, di belakang mereka, beberapa sosok tertabrak dan terlempar keluar Darah menodai pasir kuning, dan tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup Situasi menyedihkan yang dialami orang-orang ini tidak memengaruhi puluhan orang di belakang mereka Mereka bergegas maju satu demi satu dan menghalangi mundurnya dua binatang iblis kadal itu dengan tombak di tangan mereka Yang ada di depan adalah lelaki parubaya dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, yang dipanggil, kakak bekas luka, oleh gadis Afeng Tiba-tiba, pantatnya ditusuk beberapa tombak, dan setiap tombak berdarah Meskipun binatang iblis kadal itu berkulit tebal dan berdaging, mereka tidak tahan Yang mengalami kerusakan paling parah adalah kadal betina yang ukurannya sedikit lebih kecil Kadal betina itu jelas-jelas marah Tepat saat ia hendak berbalik dan menggigitnya, hawa dingin tiba-tiba bersiul di udara dan menyerbu ke arah kepalanya yang besar Melihat kembali dengan ngeri, ia melihat seorang wanita kuat melompat ke udara dan berteriak Berikan aku hidupmu Sentuhan cahaya bintang memancar keluar dari dantiannya seolah-olah telah berakar dan bertunas Dalam sekejap, cahaya itu mengalir di sepanjang bahunya, lengan, telapak tangannya, dan terus ke tombak Akhirnya, di ujung tombak, ada titik terang cahaya bintang Di mata binatang iblis kadal, pada saat ini, gadis itu, tombak itu, dan bahkan penduduk asli provinsi bintang yang mengelilingi mereka dan mencegah mereka menghindar semuanya telah hilang Tampaknya cahaya bintang terang yang muncul tiba-tiba adalah satu-satunya yang tersisa di antara langit dan bumi Engah Tombak di tangan Afeng menembus sisik-sisik dan menembus tengkorak yang paling keras, menembus otak dan keluar dari rahang bawah, akhirnya menusuk ke dalam kerikil Raungan kadal betina itu berhenti tiba-tiba setelah tombak itu menembusnya Ia bergerak-gerak dan menepuk-nepuk ekornya, tetapi ia tidak hanya gagal menarik kepalanya keluar dari tombak, tetapi juga merobek lukanya Darah dan isi otak mengalir keluar, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ia jatuh terkulai Seekor binatang iblis tingkat 4 yang bermartabat dibunuh oleh gadis seperti Afeng hanya dengan satu pukulan Setelah melancarkan pukulan yang mengejutkan, gadis Afeng jelas tidak dapat melanjutkan Kekuatan yang telah memakukan binatang iblis kadal itu ke tanah menghilang Dia mencoba mencabut tombaknya dua kali, tetapi dia tetap tidak dapat mencabutnya Pada saat itu, angin kencang datang dari samping dan melukai wajahnya Apa yang sedang terjadi? Ekspresi ngeri melintas di wajah gadis itu, dan beberapa seruan terdengar di telinganya, Afeng, awas Meskipun dia masih muda, dia sudah berpengalaman Dia sama sekali tidak menoleh ke belakang, juga tidak melihat ke arah orang-orang yang berseru Sebaliknya, dia mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara Melingkar di udara, lalu menginjak tombaknya sendiri dengan kedua kakinya yang kecil Menggunakan tenaga itu untuk terbang keluar Seluruh gerakan dilakukan dalam sekali gerakan Tepat saat tubuhnya terbalik, ekor tebal yang ditutupi sisik dan duri tebal menyapu Seluruh proses itu memakan waktu sekitar sepersepuluh dari waktu yang dibutuhkan untuk menjentikkan jari Di udara, Afeng, yang belum pulih dari keterkejutannya, menoleh ke belakang Dan melihat bahwa binatang iblis kadal jantan itu telah berbalik dan menarik ekornya dengan marah Tubuhnya ditusuk dengan tidak kurang dari puluhan tombak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah hijau Tampaknya saat kadal betina itu dalam bahaya, ia telah mengambil risiko menghadapi puluhan tombak Dan mati-matian datang menyelamatkannya, menyebabkan rekan-rekan Afeng gagal menahannya sesuai rencana Suara erangan terdengar dari mulut kadal jantan Ia menahan banyak tombak di belakangnya, dan menatap mayat kadal betina dengan enggan Kemudian, tanpa menoleh, ia berjongkok di tanah dan berlari keluar Pada saat ini, Afeng hendak mendarat, dan tangannya masih kosong Meskipun penduduk asli provinsi bintang di udara buru-buru melemparkan tombak ke arahnya Ketika mereka melihat bahwa dia telah kehilangan senjatanya, itu tidak berguna Tubuh besar kadal iblis itu menerkam, dan tiba-tiba, tubuh Afeng diselimuti bayangan Ketika dia mendongak, dia bisa melihat sepasang mata yang ganas, dan mereka sangat dekat Sudah terlambat Afeng menangkap tombak yang dilempar seseorang, tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat Dalam situasi ini, dia bahkan tidak bisa bergerak atau menghindar, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya Kadal jantan itu tampaknya telah mempertaruhkan nyawanya, dan bertekad untuk menang Belum lagi cakar dan giginya, beratnya saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi potongan daging Karena memang demikian, maka, mari kita mati bersama Tatapan mata Afeng tajam, dan dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya yang seperti mutiara Darah mengalir keluar, tetapi dia tidak menyadarinya Dia hanya memeluk tombak itu dengan kedua tangannya dan mengarahkannya lurus ke udara, dan wajahnya penuh dengan kekeras kepalaan Di ujung tombak, cahaya bintang yang terang muncul lagi, tetapi lebih dari setengah terangnya dari sebelumnya Namun, itu ditujukan ke perutnya, di mana sisiknya lemah, dan dengan bantuan berat binatang iblis kadal, itu sudah cukup Di bawah angin kencang dan kekuatan yang seberat gunung tai, dia dengan paksa menahan keinginan untuk menutup matanya Dia melotot ke arah pembunuh di atas kepalanya yang telah menelan saudaranya, dan yang ada di benaknya hanyalah binasa bersama, dan balas dendam untuk saudaraku Tidak ada yang lain Ketika seekor binatang iblis kadal dan seorang gadis kuat hendak binasa bersama, waktu seakan membeku pada saat ini Ah Feng yang tengah berkonsentrasi penuh, tiba-tiba menyadari bahwa seruan-seruan di sekelilingnya telah menghilang sejenak Lalu setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, seruan-seruan itu kembali meletus dengan intensitas yang seratus kali lebih kuat Mengapa kedengarannya seperti bersorak? Ah Feng merasa bingung Yang membuatnya semakin bingung adalah tekanan yang membuatnya tercekik dan jantungnya hampir berhenti berdetak tiba-tiba menghilang tanpa jejak Lalu, bayangan yang menutupinya dengan cepat menyusut, dan akhirnya menjadi cerah kembali Bermandikan cahaya bintang, Ah Feng memiliki tatapan kosong di matanya Untuk sesaat, dia tidak dapat bereaksi Bam! Pada saat itu, terdengar suara teredam, seolah ada sesuatu yang jatuh di padang pasir, akhirnya membangunkannya Menemok ke arah datangnya suara itu, ia melihat kadal jantan itu lumpuh di atas pasir, bahkan tidak bergerak sedikitpun Kemudian, seorang pria dan seorang wanita muncul di hadapannya Pria itu anggun dan berwibawa, sedangkan wanitanya lembut dan anggun dengan kecantikan yang bagai etereal Keduanya mengenakan pakaian indah yang menurutnya familiar, seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya Mereka berjalan dengan tenang dan melayang 955 Gadis itu jatuh ke tanah, memeluk tombak dan menatap pria dan wanita yang berjalan perlahan ke arahnya Tiba-tiba, rasa rendah diri muncul di hatinya Temperamennya yang halus, jubahnya yang indah, kekuatannya yang dahsyat, semua itu membuat Ah Feng terpesona dan membuatnya tidak dapat mengendalikan diri Apakah kamu baik-baik saja? Menatap gadis yang tampak linglung di depannya, perisinglan bertanya dengan lembut Setelah menyaksikan pertempuran itu, dia mendapat kesan yang baik tentang gadis yang kuat dan pemberani ini Tidak, aku baik-baik saja Ah Feng tiba-tiba terbangun, menggelengkan kepalanya dan melompat dari tanah Sekarang dia tentu tahu siapa yang menyelamatkannya, tetapi dia tidak langsung mengucapkan terima kasih Sebaliknya, dia melihat binatang iblis kadal yang terlempar keluar Tepat pada saat dia menoleh, beberapa anggota klannya tampak terbentur tembok Mereka terpental dan jatuh terduduk di tanah Orang-orang ini adalah anggota klan yang pergi untuk memeriksa situasi binatang iblis kadal Ketika melihat hal ini, Ah Feng teringat Zhang Fan dan yang lainnya pada saat pertama Dan dia berbalik untuk melihat mereka dengan ekspresi memohon Hal anehnya adalah jelas terlihat bahwa perisinglan bersikap lebih baik padanya Tetapi mata memohon Ah Feng sebagian besar tertuju pada Zhang Fan Seolah dia sudah menduga bahwa Zhang Fan lah yang melakukannya Dalam hal ini, Zhang Fan hanya tersenyum dan melambaikan lengan bajunya Ledakan Pada binatang iblis kadal itu, ada semburan udara, lalu tubuhnya yang besar tiba-tiba terbalik Perutnya terangkat, dan anggota tubuhnya tampak terikat, kaku dan tidak bergerak Pembalikan ini juga memperlihatkan mata penuh ketakutan dan nafas berat dari binatang iblis kadal itu kepada orang banyak Ah! Gadis Ah Feng tidak peduli dengan hal lain Kebencian baru dan kebencian lama muncul bersamaan Dia tiba-tiba mencabut tombaknya, melangkah maju, dan melompat ke udara Saat dia mendarat, tombak itu telah menembus mata binatang iblis kadal itu dan keluar dari otaknya Itu adalah pukulan yang fatal Air mata gadis itu mengalir tak terkendali dari wajahnya Dia mencabut tombak itu, gemetar dan mengayunkannya ke perut binatang iblis kadal itu Tetapi dia tidak dapat menusuknya Kepala tombak itu bergetar seolah-olah meratap dalam hatinya Dentang Ah Feng ragu sejenak, lalu memejamkan matanya erat-erat Tangannya mengendur, dan tombak itu jatuh dari tangannya Kakak Sekar, undang, undang kakakku dan yang lainnya keluar Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Zhang Fan dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang Bermandikan cahaya bintang, air mata gadis itu jatuh saat dia berbalik Seperti mutiara dari kalung yang putus, air mata itu berhamburan di pasir kuning berdarah Ketika dia berjalan mendekati Zhang Fan dan perisinglan Selain jejak air mata di wajahnya, matanya sudah kembali jernih Yang menyambutnya adalah tatapan penuh penghargaan dari Zhang Fan Apa yang ingin dia lakukan sebelumnya tentu saja tidak dapat disembunyikan dari mata Zhang Fan Di sisi lain, binatang iblis kadal betina lainnya telah dibedah Dan beberapa penduduk asli provinsi bintang yang telah ditelan oleh pusaran pasir hisap dengan hati-hati dikeluarkan dari perutnya Kengganan Ah Feng memperlihatkan kelembutan hati seorang gadis Sing Feng, terima kasih telah menyelamatkan hidupku Ah Feng menekankan tangannya ke dada bidang wanita itu dan membungkuh Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Fan dan perisinglan dengan rasa ingin tahu Sambil bertanya, apakah kalian dari luar? Zhang Fan tersenyum dan bertanya, di luar yang mana? Di luar sungai Sing Ah Feng membuat lingkaran besar dengan tangannya, seolah-olah memuat seluruh dunia Zhang Fan tahu bahwa dia tidak akan tahu seperti apa negara keluarga Z, apalagi seberapa luas dunia luarnya Jadi dia hanya tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Itu pasti Ah Feng berkata dengan tegas Zhang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi Jika dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, gadis itu mungkin tidak akan mengerti Jadi dia bertanya, apakah rumahmu jauh dari sini? Hah! Tiba-tiba, sedikit kewaspadaan muncul di mata Ah Feng Dia melihat ke atas dan ke bawah dan melihat bahwa ekspresi Zhang Fan tidak berubah dan masih ada senyum di wajahnya Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, tidak jauh Bawa kami ke sana Senyum Zhang Fan tidak berubah, tetapi tidak ada diskusi dalam nada bicaranya, seolah-olah itu adalah hal yang biasa Ah Feng menggigit bibir bawahnya dan menganggup dengan kuat, sambil berkata, oke Pada saat yang sama, sepasang tangan kecil melambai di belakangnya, dan salah satu dari ratusan anggota klan menyelinap keluar tanpa jejak Dalam hal ini, Zhang Fan tampaknya tidak memperhatikan, tetapi menatap gadis itu dengan penuh penghargaan Menurutnya, gadis ini memang luar biasa Tidak heran dia memiliki prestise seperti itu di antara para lelaki kuat ini, tetapi itu bukan karena kekuatannya Mengetahui bahwa pihak lain memiliki kekuatan yang tak tertahankan, lebih baik menyetujuinya terlebih dahulu dan diam-diam membuat pengaturan Bagi seorang gadis untuk dapat melakukan ini, itu sempurna Hanya dalam beberapa kata, kedua binatang iblis kadal itu telah dipotong-potong Mayat mereka, baik yang lengkap maupun yang tidak lengkap, dengan hati-hati dikeluarkan dari tubuh mereka oleh sekelompok penduduk asli Provinsi Bintang, dibungkus dengan kulit binatang, dan dibawa bersama mereka Pada saat yang sama, banyak penduduk asli menyebar, sengaja atau tidak sengaja meliputi radius beberapa ratus kaki, seolah-olah mereka sedang mengukur tanah dan mencari sesuatu Setelah beberapa saat, gelombang kecemasan menyebar di antara ratusan orang ini Dari awal hingga akhir, orang-orang ini sesekali melirik Zhang Fan dan Peri Singlan, tetapi tidak ada yang datang untuk berbicara Hanya Ah Feng yang menemani mereka berdua dan mengatakan sesuatu Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan ketidaksabaran di wajah kecilnya Ah Feng, benarkah? Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan acuh tak acuh Ya, Ah Feng mengangguk keras, seolah teringat sesuatu, lalu menatapnya penuh harap Seratus kaki ke kanan, dibawah batu besar setinggi seseorang, gali tiga kaki, dan Anda akan menemukan apa yang Anda inginkan Zhang Fan tidak banyak bicara dan hanya mengatakan lokasinya dengan santai Ah! Ah Feng membuka mulutnya lebar-lebar dan menatapnya dengan tak percaya Meskipun dia bermaksud meminta bantuan, dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat mengatakan apa yang mereka cari Zhang Fan sudah terlebih dulu mengatakan jawabannya Meskipun dia masih sedikit skeptis, Ah Feng tetap melambaikan tangannya dan meminta orang-orang di sekitar yang mendengarnya untuk melakukan apa yang dia katakan Menggali lubang sedalam tiga kaki tidak ada artinya bagi manusia biasa yang berani bertarung dengan binatang iblis tingkat 4 Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, sebuah sorakan meledak Kemudian, beberapa penduduk asli provinsi bintang dengan hati-hati memegang tiga telur kadal seukuran kepalan tangan Melompat keluar dari lubang yang baru digali, dan berlari ke arah Ah Feng dengan wajah penuh keterkejutan Ah Feng, tiga, sebenarnya ada tiga Orang yang di depan begitu bersemangat hingga suaranya bergetar, dan dia terus menekankannya Kegembiraan di wajah Ah Feng tidak kalah dengan kegembiraannya Dia dengan hati-hati mengambil tiga telur kadal, memasukkannya ke dalam kantong kulit binatang kecil, dan mengikatnya dengan erat sebelum menghela napas lega Setelah kejadian ini, baik Ah Feng maupun penduduk asli provinsi bintang, cara mereka memandang Zhang Fan sedikit berbeda, bisa dikatakan penuh hormat dan takut Dalam hal ini, Zhang Fan tersenyum tenang, tidak ambil pusing sama sekali Mungkin bagi mereka itu hal ajaib, tetapi bagi Zhang Fan, itu semudah bernapas Ratusan penduduk asli provinsi bintang bertarung melawan dua binatang iblis kadal, tidak mungkin untuk daging, kan? Jika memang begitu, pertahanan mereka tidak akan seane itu, dan tidak akan ada binatang iblis sekuat itu untuk dipilih Kalau begitu, pasti ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan Melihat kedua binatang iblis kadal itu, mereka jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi mereka menolak untuk mundur Tentu saja, ada sesuatu yang enggan mereka serahkan Jika dikaitkan dengan fakta bahwa mereka adalah jantan dan betina, jawabannya sudah jelas Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah telur dari dua binatang iblis kadal ini Mengenai apa yang ingin mereka lakukan dengan telur-telur itu, Zhang Fan tidak tahu, dan dia juga terlalu malas untuk mengetahuinya Memahami tujuan mereka, seberapa sulit baginya untuk menemukan beberapa telur Setelah Afeng menyingkirkan telur-telur binatang iblis kadal itu, dia hendak menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih Tetapi dia melihat Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata, aku sudah menemukan barang-barangnya, dan pengaturan di rumah seharusnya sudah hampir selesai Tunjukkan jalannya Selagi dia bicara, dia meliriknya sambil tersenyum tipis, yang langsung memberitahu Afeng bahwa tipu muslihat kecilnya sama sekali tidak luput dari pandangan pria di depannya Tetapi saat ini, dia tidak bisa menolak, jadi dia memanggil anggota klannya dan menemani Zhang Fan dan Pri Singlan ke suatu arah Sepanjang jalan, gadis muda itu terus berpikir dalam hatinya, mengetahui trik kecilnya, mengapa Zhang Fan tidak menghentikannya Apakah dia tidak bermaksud jahat, atau dia tidak peduli Jika yang pertama, ya bagus saja, tapi jika yang kedua Apa yang harus saya lakukan? Gadis muda itu, Afeng, mengerutkan kening begitu keras hingga alisnya membentuk huruf, cuan Dia tidak tahu harus berbuat apa Dalam sekejap mata, enam jam telah berlalu Kelompok orang ini, satu-satunya rumah yang dilihat Zhang Fan dan yang lainnya sejak tiba di negara keluarga ZI, juga muncul di depan mereka Di gurun Gobi yang datar, bagaikan sebuah oasis, sepetak kecil hutan lebat tiba-tiba muncul Pohon-pohon di hutan itu sama sekali tidak hijau, dan tidak mengandung vitalitas apapun Mereka bukanlah tanaman, tetapi lebih merupakan kondensasi mantra Menarik Zhang Fan berhenti dan memperhatikan dengan penuh minat Mungkin ada ratusan pohon, dan batang serta dahannya sangat bening, seolah diukir dari kristal berwarna bintang Di atas mahkota pohon kristal tersebut, gugusan kekuatan bintang mengembun dan berubah menjadi pohon yang subur Kemudian, di bawah angin sepoi-sepoi, ia melayang turun seperti hujan meteor Di tempat yang dipenuhi dengan kekuatan bintang yang padat ini, ia mewarnai keindahan yang berkabut, indah, dan seperti mimpi Setiap sepuluh nafas, akan ada bunga yang mekar dan gugur, dan bintang-bintang berjatuhan seperti hujan, dan seterusnya Angin timur membuat ribuan pohon bermekaran di malam hari, dan saat bertiup, bintang-bintang berjatuhan seperti hujan Zhang Fan menghela nafas, hanya merasakan hatinya telah tenang, dan dia mabuk Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum Lengan bajunya berkibar, dan embusan angin meniup kabut yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan wajah aslinya Ribuan bunga, ribuan pohon, dan bintang-bintang bagaikan hujan, semuanya menghilang, dan digantikan oleh lembah besar Tamu-tamu yang terhormat, ini salah saya karena tidak menyambut Anda Suara yang merdu terdengar dari lembah, tetapi agak tajam dan licin, seperti suara anjing yang mencoba meniru suara harimau Penatua Melihat sosok yang berjalan keluar dari lembah, Ah Feng berteriak, lalu berhenti tiba-tiba Matanya menatap bola bali antara Zhang Fan dan tetua itu, dan matanya yang besar dan indah memperlihatkan ekspresi pengertian dan kebingungan Bukan hanya dia, setelah melihat orang itu, mata Zhang Fan juga membeku 956 Zhang Fan, Peri Singlan, dan Ah Feng semua menatap lelaki tua yang baru saja keluar dari lembah Bukan berarti ada yang istimewa dari lelaki tua ini, dia hanya lelaki tua keriput dengan rambut beruban dan janggut kambing keriting Saat berjalan, langkahnya gemetar, jelas dia ingin tampil seperti orang bijak, tetapi di mata orang lain, jelas dia sangat lucu Yang membuat Ah Feng bola bali menatap Zhang Fan dan lelaki tua keriput ini adalah karena pakaiannya Pakaian tetua di lembah itu adalah jubah indah yang terseret di tanah Jubah itu dipenuhi dengan pola-pola misterius dan megah Jika dipakai untuk memuja langit dan bumi, jubah itu tentu akan memberikan kesan hikmat dan bermartabat Namun, sekarang jubah itu terseret di tanah dan tertutup debu, jubah itu membuatnya tampak sedikit lusuh Berbeda dengan Ah Feng dan yang lainnya yang semuanya berpakaian kulit binatang, pakaian lelaki tua keriput ini jelas mirip dengan pakaian Zhang Fan dan perisinglan dari segi bahan Ah Feng telah melihat pakaian Zhang Fan dan perisinglan sebelumnya dan merasa bahwa mereka tidak asing Akar permasalahannya adalah pakaian yang indah ini Ini adalah satu-satunya jubah upacara yang diwariskan di suku mereka Dia bahkan belum pernah melihat para tetua mengenakannya Dia hanya melihatnya di beberapa mural Karena itu, dia tidak dapat mengenalinya pada pandangan pertama Keterkejutan Zhang Fan tentu saja berbeda dari keterkejutannya Begitu melihatnya, dia tahu bahwa ini adalah jubah yang kuat Hanya seorang master tahap Yuan Ying yang bisa memakainya Jubah yang begitu kuat yang dikenakan lelaki tua biasa ini tampaknya merusak pemandangan Dua tamu terhormat datang dari jauh, orang tua ini datang terlambat Saya tidak menyapa Anda dengan hormat Maaf, maaf Ketika dia mendekat, lelaki tua keriput itu membungkuk dan mengedipkan mata pada Ah Feng dan yang lainnya Terlambat selangkah Jantung Zhang Fan berdebar kencang Jika dia benar-benar mempercayai kata-katanya Maka dia akan menjalani seluruh hidupnya selama 200 tahun dengan sia-sia Tanpa pikir panjang, jelaslah bahwa lelaki tua ini pasti ingin menggunakan teknik kamuflase itu untuk menunjukkan kekuatannya Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Fan akan menghancurkan formasi itu dengan lambayan tangannya Baru kemudian dia berubah dari arogansi menjadi rendah hati dan segera keluar untuk menyambutnya Namun, semua itu adalah akal sehat Tidak ada yang perlu ditelusuri Dia hanya melambaikan tangannya dan membiarkannya berlalu Di mata Zhang Fan, lelaki tua ini tidak ada apa-apanya Tetapi di mata Ah Feng dan yang lainnya, dia bagaikan langit Mereka membungkuk serempak dan berkata, salam, tetua Baik dari ekspresi maupun nada bicara, rasa hormat dan penghormatan yang terpancar dari lubuk hati mereka sama Bahkan Ah Feng pun tidak terkecuali Kemudian, sekelompok orang itu memasuki lembah Zhang Fan menutup mata terhadap tindakan mereka, hanya mengamati tetua ini dengan penuh minat Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah pemimpin kelompok penduduk asli dari Provinsi Bintang Tamu yang terhormat, apakah ada yang salah dengan pakaian orang tua ini? Tetua itu merasa tidak nyaman ditatap oleh Zhang Fan, dan rambutnya berdiri tegak Dia bertanya dengan takut Melihat tatapannya, sepertinya dia benar-benar meminta nasihat Jelas, dia tidak terlalu percaya diri dengan pakaiannya Penampakannya sama seperti orang dari daerah terpencil yang kebetulan melihat bangku berkaki tiga saat pertama kali masuk kota Sejak saat itu, dia tidak menyukai bangku berkaki empat di rumah, tidak peduli seberapa sering dia melihatnya Sama sekali tidak, kami telah merepotkanmu, tetua Zhang Fan tersenyum tipis dan pada saat yang sama, dia memberi isyarat dengan tangannya agar lelaki tua keriput itu dapat memimpin jalan Sekarang, dia semakin tertarik pada lembah ini dan kelompok penduduk asli ini Hanya dari jubahnya saja, dia tahu bahwa orang-orang ini pasti memiliki hubungan dengan garis keturunan Star River di masa lalu Ya, 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 tamu yang terhormat, silakan Tetua itu tersenyum dan memimpin jalan Saat berjalan, dia merasa tertekan Setelah menerima pesan Ah Feng, dia membolak-balik buku kuno untuk mempelajari tata krama, tetapi mengapa tidak ada gunanya Dia tidak bisa menahan perasaan seperti sedang menggoda orang buta Setelah beberapa saat, mereka perlahan berjalan ke pintu masuk lembah Zhang Fan tiba-tiba berhenti, menunjuk ke sekeliling, dan berkata Benatua, bolehkah saya bertanya siapa yang mengatur formasi ini Meskipun formasi sebelumnya cerdik, formasi itu mencolok dan tidak berguna, dan dia menghancurkannya dengan satu pukulan Bagaimanapun, formasi itu seharusnya tidak dibuat oleh manusia biasa ini Mendengar pertanyaannya mengenai formasi ini, sang tetua segera menjadi bersemangat dan berkata dengan bangga Ini didirikan oleh Master Abadi terakhir dari klan kita seribu tahun yang lalu Ketika mengucapkan dua kata, Master Abadi, lelaki tua kecil itu juga menatap Zhang Fan dan perisinglan dengan mata licik Seolah berkata, aku tahu, kalian juga adalah Master Abadi Mendengar ini, Zhang Fan mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah ke lembah Begitu dia masuk, terdengar suara, ledakan, dan gelombang panas bergulung-gulung menghantam wajahnya Bersamaan dengan gelombang panas ini, terdengar suara, ding-dong-dong, yang tiada henti dari palu Menatap ke arah sumber suara, ia melihat puluhan pria bertubuh besar berkumpul dalam sebuah lingkaran Berkeringat deras saat mereka mengayunkan palu mereka, memalu logam ungu emas di tangan mereka Beberapa masih embryo, dan beberapa sudah berbentuk tombak Melihat pemandangan ini, tidak hanya Zhang Fan, bahkan mata perisinglan pun berbinar Esensi bintang Di tangan para pandai besi ini, dari palu hingga embryo, semuanya terbuat dari saripati bintang Itu benar-benar boros dan tidak ada jalan kembali Setelah melihat sekilas, Zhang Fan pun tahu mengapa para pandai besi itu berkumpul bersama untuk bekerja Dan juga mengerti mengapa mereka meletakkan tempat penempaan di pintu masuk lembah Pada saat yang sama, terjawab pula pertanyaan yang selama ini terbesit dalam hatinya Tidak mengherankan bahwa tombak yang terbuat dari saripati bintang Bahkan jika tidak disempurnakan dengan metode kultivasi abadi apapun Masih dapat menembus tubuh binatang iblis tingkat 4 Yang mengejutkannya adalah bagaimana pandai besi ini, yang kahliannya jelas-jelas berada pada tingkat petani Menempa saripati bintang, yang telah ditempa oleh kekuatan bintang selama ribuan tahun, menjadi tombak Kalau bicara logika, belum lagi pandai besi biasa Bahkan seorang Grandmaster Formasi Inti, tanpa metode pemurnian khusus Tidak akan bisa melakukan apapun pada sepotong saripati bintang seukuran kuku jari Jawabannya, ada di tengah dikelilingi oleh puluhan pandai besi Di sana, sebuah sumur setebal pinggang seseorang, terus-menerus menyemburkan api biru bintang Para pandai besi di sekitarnya, sesuai perintah, dari waktu ke waktu memasukkan embryo tombak yang setengah dipalu ke dalam api untuk dibakar Memukul, lalu menaruhnya di sumur, dan memukul lagi Frekuensinya sangat tinggi, tetapi para pandai besi ini bekerja sama dengan sangat baik Satu demi satu, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam selama bertahun-tahun Singlan, tahukah kamu jenis api apa yang menyala di sumur ini, yang sebenarnya dapat menahan esensi bintang? Zhang Fan bertanya melalui transmisi suara Dia melihat dengan jelas bahwa wajah perisinglan menunjukkan sedikit keterkejutan dan kebingungan ketika dia melihat pemandangan ini Terutama ketika dia melihat api di dalam sumur Jelas bahwa dia telah mengenali asal api itu Ini adalah bintang api Suara perisinglan dipenuhi dengan nuansa kesurupan, seolah dia tidak mempercayai matanya Setelah bertahun-tahun evolusi rumit dan akumulasi kekuatan bintang, api bintang akhirnya akan menyala Pada masa kejayaan negara keluarga Z, api bintang dari sekte Master Galaksi sangat terkenal Tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan senjata, tetapi juga dapat digunakan untuk melawan musuh Itu adalah salah satu api terkuat di dunia, setenar api matahari emas milik saudara Zhang Hah! Setelah mendengarkan perkenalan perisinglan, mata Zhang Fan terbelalak Meskipun dia tahu bahwa Starfire bukanlah api biasa ketika dia melihatnya dapat dengan mudah memurnikan star essence Dia tidak menyangka api itu memiliki latar belakang yang begitu hebat Sekarang, dia juga mengerti mengapa perisinglan memiliki ekspresi aneh di wajahnya Api jenis ini sangat berharga selama masa kejayaan negara keluarga Z Dan hanya para ahli dari sekte Master Galaksi yang dapat menggunakannya Namun, sekarang api ini digunakan oleh beberapa penduduk desa untuk menempa besi Api bintang memiliki rohnya sendiri, jadi pastilah ia berguling-guling di tanah dan menangis tanpa henti Sementara Zhang Fan dan perisinglan mengamati esensi bintang dan api bintang Tetua itu berdiri diam di samping dengan tatapan aneh di matanya Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia tetap diam dan tidak mengganggu mereka Untungnya, Zhang Fan tidak membuatnya menunggu lama Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dan terus berjalan maju Di balik sumur api bintang, terdapat sebuah lembah besar dengan ribuan rumah batu berdiri tegak Asap mengepul dari cerobong asap, dan tampaknya lembah itu cukup makmur Anehnya, populasinya tampak sedikit Sepanjang perjalanan, tidak banyak orang di sekitar Penatua, di mana Ah Feng dan yang lainnya Melihat ini, Zhang Fan bertanya dengan santai Mereka, mereka punya urusan lain yang harus diurus Mereka akan datang dan menyambut tamu terhormat nanti Senyum yang tak berubah di wajah tetua itu menegang sejenak Jejak kesedihan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan membawa Zhang Fan dan Prising Lan ke kediamannya Sebagai tetua dan pemimpin klan, rumah batunya tentu saja yang tertinggi di antara ribuan rumah batu Meskipun tidak dianggap besar di mata Zhang Fan dan yang lainnya, rumah itu tetap dianggap luas Setelah mempersilahkan mereka berdua duduk dan menyajikan teh, sang tetua membungkuk dan berkata, silakan ganti pakaian Kemudian, dia pergi Zhang Fan tidak mempermasalahkannya, dia hanya menyesap teh unik itu dan mengobrol santai Setelah beberapa saat, Zhang Fan melihat alis halus Prising Lan berkerut rapat Dia masih tampak sedikit linglung Dia menghela nafas dan berkata, Sing Lan, jika kamu ingin tahu hubungan mereka dengan sekte Master Galaksi, kamu bisa bertanya kepada mereka nanti Baiklah, terima kasih, saudara Zhang Sing Lan baik-baik saja Prising Lan memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya Zhang Fan hanya bisa menghela nafas mendengar ini Prising Lan datang ke prefektur Bintang dengan tujuan mencari asal-usulnya Dia tidak menyangka akan melihat seorang kultifator abadi di prefektur Bintang yang luas Itu adalah tanah tandus, dan tampaknya tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia Hanya ada sekelompok penduduk asli, dan mereka tampaknya memiliki hubungan dengan sekte Master Galaksi Tragis jadinya jika sekte Master Galaksi yang dianggapnya sebagai leluhurnya hancur seperti itu Keduanya terdiam sejenak hingga terdengar batu pelan Sang tetua telah kembali dan kembali ke rumah Ia tidak lagi mengenakan pakaian mewah yang menyerupai mahkota monyet Sebagai gantinya, ia mengenakan jubah linen kasar Ia tampak seperti seorang lelaki tua dari desa, yang membuatnya tampak jauh lebih alami Maaf telah membuat Anda menunggu Saat tuan rumah dan tamu duduk, lelaki tua itu membungkuk hormat, tampak sangat meminta maaf Bolehkah saya tahu dari mana kalian berdua berasal? Mata orang tua itu berbinar ketika dia berbicara, seolah dia sedang menantikan sesuatu Jantung Zhang Fan berdebar kencang Awalnya dia ingin menepisnya, jadi dia tersenyum dan berkata Afeng menduga kita datang dari luar galaksi Bagaimana menurutmu, orang tua? Itu tidak mungkin Kata sesepu itu tanpa ragu seraya melambaikan tangannya dengan gagah Memang Zhang Fan merenungkan hal ini dalam hatinya, tetapi dia tidak berhenti berbicara Oh, karena kamu begitu yakin, orang tua, apakah kamu pernah keluar sebelumnya? Awalnya dia mengatakannya dengan santai, karena dia tidak menyangka bahwa tetua itu benar-benar dapat menghindari kera air purba yang mengerikan itu dan melintasi galaksi Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu Ya, saya pergi keluar beberapa kali ketika saya masih muda Kata sesepu itu dengan nada nostalgia dalam suaranya Bukan hanya Zhang Fan, Peri Singlan juga menatap ke arah sesepu yang tidak mencolok itu dengan heran, tidak berani percaya bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu Jika bukan karena Zhang Fan, Peri Singlan tidak akan sebanding dengan kera air purba Dia akan dimakan oleh kera itu sebelum dia bisa menyeberangi galaksi Afeng dan anak-anak muda lainnya berpikir bahwa galaksi ini tidak mungkin dilintasi, dan semua orang yang telah mencoba tidak pernah kembali Mereka tidak tahu bahwa aku pernah bola bali beberapa kali ketika aku masih muda Saat menyebut tentang melintasi galaksi, si tua menjadi sedikit lebih heroik, seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya Ayahku juga seorang pahlawan di klan saat dia masih muda Dia memperoleh telur penyuruh galaksi secara tidak sengaja dan mewariskannya kepadaku Kura-kura roh itu akhirnya menjadi teman binatang iblisku Ia tidak istimewa di daratan, tetapi ia luar biasa cepat di galaksi Saya masih muda dan tak kenal takut Saya penasaran dengan dunia luar dan telah beberapa kali melintasi galaksi secara diam-diam Beberapa kali Zhang Fan dan Prising Lan saling memandang Mereka benar-benar merasa bahwa mereka tidak bisa meremehkan lelaki tua ini Mereka tidak menyangka dia akan mengalami hal seperti itu Saya telah menunggangi kura-kura roh ke sisi lain galaksi ke segala arah Setelah nyaris lolos dari kematian, saya kurang lebih mengetahui seluk-beluknya Pada titik ini, sang tetua berhenti sejenak sebelum melanjutkan Saya yakin bahwa sebagian besar tempat di luar galaksi bahkan tidak memiliki bayangan manusia Mengenai galaksi, kami adalah satu-satunya cabang di negara bintang Tidak ada manusia lain sama sekali Mendengar ini, hati Zhang Fan dan Prising Lan menjadi hancur Saat menyebut tempat-tempat di luar galaksi, kata-kata tetua itu mungkin agak sembarangan Tetapi sejalan dengan hasil penyelidikan mereka Itu belum semuanya Dia adalah otoritas mutlak atas situasi di Provinsi Bintang Jika dia mengatakan tidak ada seorang pun, maka pasti tidak ada seorang pun Bagaimanapun, dia adalah penduduk asli yang lahir dan dibesarkan di sini Bagaimana mungkin dia salah tentang hal ini Provinsi Bintang begitu besar, tetapi jumlah kalian hanya beberapa ribu orang Prising Lan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela Ada sedikit kepahitan dalam suaranya Siapapun yang melihat bahwa tanah suci di hati mereka hampir menjadi tanah kematian Tidak akan memiliki reaksi yang lebih baik daripada dia Ya, hanya kami yang tersisa Jika kita semua mati, tidak akan ada seorang pun yang tersisa di Provinsi Bintang Ketika tetua itu berkata demikian, matanya sedikit berkedip Ia melirik mereka berdua Bukannya Zhang Fan tidak menyadari kenormalannya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya Dia memiliki kekuatan absolut, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu tetua itu mengungkapkan kebenarannya Namun, ada hal lain yang menggelitik minatnya Orang tua, apakah teman binatang iblismu, Kura-Kura Roh, masih bersamamu? Bisakah Anda mengeluarkannya dan memperluas wawasan kita? Ketika tetua itu menyebutkan kata-kata, Kura-Kura Roh, dia pun mengerti Khususnya, ketika dia merasakan bahwa kekuatan tetua itu tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan Ah Feng Dia pun mengerti mengapa mereka mencari telur-telur itu Pada saat yang sama, dia sangat tertarik pada penyuruh galaksi yang dapat bergerak bebas di galaksi Binatang seperti itu mungkin sama sekali tidak sederhana Dia tidak bersikap sopan ketika mengatakan bahwa dia ingin memperluas wawasannya Sudah hilang, sudah mati Sang tetua mendesah putus asa dan berkata Ketika aku kembali untuk terakhir kalinya, Kura-Kura Roh itu tampaknya merasakan sesuatu di sepanjang jalan Ia mempertaruhkan nyawanya untuk mengirimku ke darat Tetapi ia ditangkap oleh sebuah tangan besar dan diseret kembali ke sungai Ia hilang Kera air purba Begitu mendengar penjelasannya, Zhang Fan tahu bahwa Kura-Kura Roh langka itu telah bertemu dengan seekor harimau Ia gagal melarikan diri dari kera air purba Melihat lelaki tua itu agak putus asa, Zhang Fan mengganti topik pembicaraan Dia berhenti berbicara tentang Kura-Kura Roh dan bertanya Kalau begitu, lelaki tua, menurutmu dari mana kita berasal? Sang tetua menjadi bersemangat saat mendengar itu Jenggotnya berkedut saat dia menunjuk ke atas secara misterius Hmm, ekspresi Zhang Fan dan Prisinglan berubah pada saat yang sama Mereka tidak menyangka lelaki tua ini tahu segalanya Lebih dari sebulan yang lalu, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang Cahaya ungu melesat ke langit Kekuatan bintang kacau dan semua binatang terkejut Tidak lama setelah itu, kalian tiba Jenggot lelaki tua itu berkedut tiada henti, menandakan rasa gembiranya Kalian pasti orang luar yang diceritakan nenek moyang kita, kan? Keluarga si kita telah bangkit Orang tua itu begitu gembira hingga tubuhnya mulai gemetar Itu benar Zhang Fan dan Prisinglan saling berpandangan dan berkata Orang tua, apakah anda punya saran untuk kami? Tentu saja tidak Akhirnya kita terselamatkan Dulu, ada ratusan ribu orang Kemudian, jumlahnya berkurang Ketika sampai padaku, hanya ada beberapa ribu Dalam beberapa tahun, mungkin Tidak akan ada yang tersisa Zhang Fan sedikit mengernyit Ia merasa ada sesuatu yang lebih penting Orang tua ini tidak sederhana Ia mungkin punya motif lain Namun, dia tidak terburu-buru Cepat atau lambat dia akan mengetahuinya Tepat pada saat itu, tirai pintu terangkat Dan seorang wanita memasuki ruangan Sambil membawa daging panggang di tangannya Hem, Ah Feng Orang ini adalah Ah Feng, tetapi dia berpakaian Sangat berbeda dari sebelumnya Ia mengenakan pakaian linen polos Sederhana dan bersih Ada kesan menyegarkan dan sopan dalam dirinya Jauh berbeda dari auranya sebelumnya Sebagai seorang jenderal wanita di medan perang Matanya agak merah dan bengkak Seolah dia terlalu banyak menangis Setelah dia menyajikan daging dan makanan lainnya Si tetua dengan Rama berkata Ah Feng, kemarilah dan duduklah di sini Dia menjawab dengan lembut dan berlutut di samping Pada saat yang sama, suara-suara samar terdengar dari luar ruangan Suara itu terputus-putus, naik turun, dan sangat mengerikan Teriakan itu membuat mata Ah Feng memerah Wajah tetua itu menunjukkan ekspresi kesakitan Meskipun itu hanya sekejap, itu tidak luput dari pandangan Zhang Fan Tak perlu dikatakan, itu adalah tangisan keluarga korban Dia juga punya jawaban di mana Ah Feng dan yang lainnya berada Ah Feng, kamu harus kuat Jangan lupa bahwa margamu adalah Xing Tetua itu menepuk bahu Ah Feng Seolah-olah dia sedang menghibur dan menyemangatinya Ya, Ah Feng menganggup dengan keras Dia menyeka matanya dengan punggung tangannya Sang tetua berbalik dan menjelaskan kepada Zhang Fan dan yang lainnya Di klan kami, hanya mereka yang dapat memahami kekuatan benih Yang dapat menggunakan Xing sebagai nama keluarga mereka Dia menepuk kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf Aku lupa memperkenalkan diriku Namaku Xing Pihu Bahkan Zhang Fan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar lelaki tua keriput ini memiliki nama yang begitu mendominasi Ada pun, kekuatan benih, dia kurang lebih memahaminya Itu pasti semacam kekuatan untuk mengendalikan binatang roh Saat Zhang Fan tengah memikirkannya Dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari kesadaran spiritual peri Xing Lan Kekuatan benih sebenarnya adalah teknik yang diwariskan di sekte Master Galaxy untuk mengendalikan binatang buas Teknik ini hanya dapat diwariskan kepada murid inti Bahkan leluhur Xing Lan tidak mempelajari teknik ini Itu benar-benar memiliki latar belakang yang hebat Berbagai macam pikiran melintas di benak Zhang Fan Ada alasan mengapa kelompok orang ini mampu berkembang biak hingga sekarang Paling tidak, nenek moyang mereka jauh lebih kuat daripada nenek moyang Xing Lan dan yang lainnya Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apa urusan kalian berdua, tamu terhormat, di provinsi bintangku Apakah ada yang bisa kubantu? Tepat pada saat ini, bintang pihu tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan sangat tulus Menurut Zhang Fan, dia tampak sangat ingin memberikan bantuan besar kepadanya, sungguh aneh Setelah merenung sejenak, dia membuka telapak tangannya dan berkata Kita punya tujuan untuk datang ke sini Yang pertama adalah benda ini Bisakah Penatua Xing membantu kita? Ada sepotong bintang emas di telapak tangannya yang dengan tenang memancarkan cahaya bintang Meskipun tidak menyilaukan, namun lembut dan mengandung kekuatan besar Inti bintang Xing pihu berkedip, ekspresi aneh di wajahnya Ada apa? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu Mereka telah memburu banyak binatang iblis, jadi tidak aneh jika mereka tahu tentang keberadaan inti bintang Yang aneh adalah ekspresi dirinya dan Star Phoenix di sampingnya Ekspresi Xing pihu menjadi semakin aneh Dia berdiri dan berkata, silakan ikut denganku Kau akan tahu saat melihatnya Tentu saja, Zhang Fan tidak peduli Dia mengikuti Xing pihu dari dekat bersama perisinglan dan berjalan keluar dari rumah batu Mereka melewati lebih dari separuh lembah dan tiba di tempat cekung di belakang lembah yang tampak seperti lubang pembuangan Di tepi lubang pembuangan, Xing pihu berdiri diam dan melihat ke dalam lubang pembuangan Itu saja Saat mengatakan hal ini, dia tidak berani menatap mata Zhang Fan Yang tidak diketahuinya adalah Zhang Fan tidak punya cukup energi untuk mengamati ekspresinya saat ini Dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya Lubang pembuangan dengan radius ratusan meter ini dipenuhi dengan inti bintang Warna biru berbintang cukup untuk membuat mata pusing Dan ini hanya lapisan permukaan Bagaimana dengan lapisan di bawahnya Orang bisa membayangkan kedalaman lubang pembuangan ini Jika lubang pembuangan ini sepenuhnya ditutupi oleh inti bintang, jumlahnya tidak akan terhitung Kamu tidak membutuhkan benda-benda ini Suara Zhang Fan terdengar sangat lambat Dia benar-benar terkejut Saya tidak tahu generasi leluhur mana yang mulai menumpuk inti bintang di sini Kita semua mengikuti petunjuk leluhur kita Mengenai penggunaannya Xing pihu merentangkan tangannya Tidak Kalau bukan karena takut kehilangan muka demi Zhang Fan Dia pasti akan berkata bahwa semua ini sampah yang tidak berguna Kalau bukan karena kebiasaan leluhur mereka Tidak akan ada yang memungutnya sama sekali Kalau begitu aku akan melakukannya Ambil saja dengan bebas Sang sesepuh melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh kepahlawanan 957 Huff Kalau saja Ah Feng tidak tertawa cekikikan Ucapan Xing pihu, ambil saja sebanyak yang kau mau Pasti akan terdengar sangat heroik Kalau begitu aku akan menganggapnya sungguhan Zhang Fan kembali tenang dan tersenyum Ambillah, anggap saja seperti rumahmu sendiri Semangat kepahlawanan Xing pihu tidak berubah Kali ini, dia sedikit lebih pantas dengan namanya Zhang Fan tersenyum dan segera menghadap ke lubang pembuangan Dia duduk bersila dan menarik nafas dalam-dalam Energi spiritual di tubuhnya tiba-tiba melonjak Huff 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 Meskipun ia tidak melakukannya dengan sengaja Hembusan angin kencang tetap berembus di sekelilingnya Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang mendorongnya keluar Selain perisinglan, Xing pihu dan Xing Feng tidak dapat menahan diri Untuk mundur selusin langkah sebelum mereka bisa menstabilkan diri Terutama Xing Feng Dia masih terkeke, tetapi wajahnya memerah karena tercekik oleh dinding ki Pada saat ini, Zhang Fan tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka Dia mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba membaliknya Ledakan Dalam sekejap mata, langit dan bumi berubah warna Energi bintang yang tak terbatas berkumpul dan mengembun menjadi telapak tangan raksasa Yang menutupi lubang pembuangan dan menekannya Dentuman, dentum, dentum, dentum Suara-suara teredam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang pembuangan Awalnya, seharusnya seperti menggoreng kacang Tetapi karena tekanan dari entah berapa banyak lapisan inti bintang Suaranya juga menjadi teredam Di antara semua orang, hanya perisinglan yang tahu apa yang dilakukan Zhang Fan Sama seperti percobaan setelah dia membunuh Xing Ling Itu tidak lebih dari sekadar ujian untuk melihat seberapa banyak inti bintang di lubang pembuangan itu dapat digunakan Meskipun inti astral di lubang surga telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan jumlahnya sangat banyak Tidak banyak yang benar-benar dapat menahan tekanan penangkapan besar kibawaan Satu napas, dua napas, tiga napas Waktu berlalu sedikit demi sedikit Seiring berjalannya waktu, lapisan-lapisan tekanan saling tumpang tindih dan pusaran bintang raksasa muncul di langit Energi spiritual yang tak terbatas terus-menerus tersedot ke dalam lubang pembuangan Suara-suara yang teredam itu menjadi semakin keras Itu adalah suara-suara pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung menjadi gemuruh yang menggelegar Pohon palem raksasa yang menutupi lubang pembuangan itu tiba-tiba tenggelam Seolah-olah telah dicap di pasir atau rawa, tenggelam dalam-dalam Perisinglan tidak terlalu terkejut melihat ini Tidak peduli apa yang dilakukan Zhang Fan, dia tidak akan terlalu terkejut Sebaliknya, Star Pihu dan Star Phoenix saling memandang dengan cemas Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan Mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa sekuat itu Bahkan Raja Binatang yang legendaris pun bisa sekuat itu Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu Setelah puluhan ribu tahun terkumpul, inti bintang di lubang surgawi sudah penuh Beberapa hari yang lalu, Star P-Tiger masih berpikir untuk mengubah lokasi inti bintang Di masa mendatang atau tidak mengambilnya sama sekali Namun, telapak tangan raksasa itu kini tenggelam tepat di depan mata mereka Ini hanya bisa berarti bahwa inti bintang di bawahnya telah hancur menjadi bubuk Dan terus-menerus dihancurkan Saat mereka berdua tercengang, Zhang Fan tidak berniat sedikit pun untuk berhenti Tangan penggenggam besar terus menekan ke bawah, tenggelam dalam Dalam sekejap, mereka harus menjulurkan kepala untuk melihat ke dalam lubang pembuangan Untuk melihat jejak telapak tangan raksasa itu Suara gemuruh dan guncangan tanah yang teredam akhirnya membuat para anggota klan di lembah itu khawatir Pertama, beberapa anak nakal, kemudian orang dewasa, dan wanita semuanya berkumpul dengan rasa ingin tahu Melihat bekas, tempat pembuangan sampah itu kini telah berubah menjadi lubang pembuangan yang besar Masing-masing dari mereka membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang penuh kekaguman terfokus pada bagian belakang sosok Yang duduk bersila di samping lubang pembuangan Tatapan mata mereka yang berapi api hampir bisa membakar orang Zhang Fan tampaknya tidak merasakan tatapan orang banyak Ekspresinya menjadi semakin serius saat dia perlahan menutup matanya Aura yang tiba-tiba memadat membuat hati peri Singlan bergetar Dia tahu bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya Suosh, suosh, suosh Tiba-tiba, awan keberuntungan berwarna-warni seukuran 1 hektare muncul Beberapa aliran cahaya terbang keluar dari tubuh Zhang Fan dan melayang di atas awan keberuntungan tersebut Memperlihatkan wujud aslinya 7 bulu emas, cahaya kemasan menyala-nyala, kipas api emas Pohon yang cerah, kaki gagak emas, cabang-cabang fusang Segel giok kuning cerah, sembilan naga berputar, segel sembilan naga Gelombang angin surgawi, naga angin kuno, perisai angin ilahi sembilan naga Bumi, air, angin, api, bumi, air, angin, dan api Suara lonceng bergema melalui tiga alam, lonceng Donghuang Harta karun ajaib dan gelombang kekuatan, melalui hubungan misterius antara satu sama lain, mengalir ke tubuh Zhang Fan Pada saat ini, dia telah mencapai momen kritis untuk meminjam kekuatan dari harta karun ajaib dan mengerahkan seluruh kekuatannya Ledakan Dengan suara keras, bumi berguncang dan bergoyang Dalam radius beberapa kilometer, semua makhluk yang berdiri tegak merasa pijakan mereka menjadi goyah Di seluruh lembah, hanya perisinglan yang bisa berdiri Harimau peri bintang dan phoenix bintang, yang paling dekat dengannya, langsung jatuh ke tanah Para anggota klan dikejauhan tanpa sadar jatuh dengan posisi merangkak, yang sedikit lebih baik daripada mereka berdua Telapak tangan raksasa yang tampaknya telah terbenam tanpa henti akhirnya berhenti bergerak Tepat pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya Telapak tangan yang telah direntangkan secara horizontal tiba-tiba mengepal, lalu keempat jarinya ditekuk dan dijentikan Dengan jentikan jarinya, bahkan perisinglan yang berada di dekatnya hanya bisa melihat serangkaian bayangan Namun, suara berikut memberi tahunya segalanya Bang, 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 bang Dengan empat suara keras berturut-turut, tangan kinna agung tiba-tiba meledak dan terbagi menjadi empat kekuatan Seperti empat kepalan tangan raksasa, mereka menghantam dasar lubang pembuangan Saat ini, bahkan tidak ada satupun inti bintang di dasar lubang pembuangan Yang ada hanyalah tanah yang sekeras lempengan emas ungu Bahkan jika dia meledakkan tangan besar kinna dan mengubahnya menjadi empat pukulan Tidak dapat dihindari bahwa empat lubang besar akan terbentuk di gunung batu biru Dan tidak akan mengherankan jika itu telah terpotong menjadi dua Namun saat ini, ketika mereka membombardir dasar lubang pembuangan Yang terlihat hanyalah cekungan dangkal dengan beberapa retakan Itu bukan masalah besar Setelah dihancurkan dan dipadatkan oleh Zhang Fan Bubuk inti bintang telah terkondensasi hingga ekstrim Batu biru biasa bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya Biasanya, hal ini cukup untuk membuat orang berseru kagum dan membicarakannya selama beberapa hari Namun, saat ini, semua orang mengabaikannya Karena setelah empat pukulan itu, sebuah pemandangan yang amat mempesona dan indah pun muncul di hadapan semua orang Ledakan Saat badai energi spiritual yang disebabkan oleh serangkaian pemboman menghilang Setelah beberapa saat hening, langit di lubang pembuangan itu tiba-tiba meledak dengan bintang-bintang Semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka Merupakan hal yang biasa untuk melihat bintang-bintang yang tertanam di langit Kadang-kadang, akan ada bintang jatuh di langit Tetapi mereka tidak pernah melihat atau berpikir bahwa akan ada hari ketika bintang-bintang akan meledak dari tanah Ada ribuan bintang di langit, meledak dari dasar lubang pembuangan dengan kecepatan yang sangat cepat Cahaya bintang saling terkait, seperti nebula yang muncul dari lubang pembuangan Pada saat itu, mata perisinglan berbinar, lalu berubah menjadi ekspresi mabuk Pada saat itu, semua orang memandangnya dengan rakus, menahan kepahitan yang disebabkan oleh cahaya bintang yang menyilaukan Kemudian, dalam pandangan semua orang, sesosok tubuh bangkit dari tanah dan bergegas ke atas Kemudian, lengan bajunya berkibar, menutupi langit dan bumi Tiba-tiba, fenomena aneh bintang-bintang melonjak di tanah dan nebula yang mengambang tiba-tiba menghilang Hanya menyisakan sosok Zhang Fan yang mengambang ke bawah Selamat, saudara Zhang. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan Perisinglan adalah yang pertama bereaksi Dia melangkah maju dua langkah dan memberi selamat padanya Terima kasih Ada senyum yang tak bisa disembunyikan di wajah Zhang Fan Meskipun dia tidak menghitungnya secara rincin, satu hal yang pasti, susunan bintang surgawi akhirnya akan sepenuhnya selesai Dia telah memperoleh kekuatan suci ini selama lebih dari seratus tahun Tetapi karena jumlah emas bintang yang terbatas, dia tidak dapat melepaskan kekuatannya sepenuhnya Sekarang, ketika kuali perunggu keempat akan muncul, dan kekuatan ilahi keempat akan diperoleh Dia telah sepenuhnya menyelesaikan susunan bintang surgawi Hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah kehendak surga Kehendak surga menginginkan dia berhasil Kemudian, bintang pihu dan bintang phoenix juga bergegas maju untuk memberi selamat kepadanya Dilihat dari keributan besar sebelumnya dan reaksi Zhang Fan serta perisinglan, mereka tentu tahu bahwa inti bintang yang mereka anggap sampah mungkin merupakan harta karun, atau setidaknya sebagian darinya Mengenai hal ini, Star pihu tidak merasa kasihan atau menyesal sedikitpun Malah, dia diam-diam senang Dia hanya merasa bahwa ada gunanya menukar sesuatu yang tidak berguna dengan bantuan yang besar Itu sangat berharga Senyum di wajah tua Star pihu bagaikan bunga Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendekati Zhang Fan Tepat saat dia hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, dia melihat ekspresi Zhang Fan seperti melamun Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan kembali kata-katanya Dadanya tiba-tiba terasa sesak Untungnya, dia tidak mengalami luka dalam Pada saat ini, Zhang Fan benar-benar tidak peduli dengan apa yang sedang dipikirkannya Selain waspada terhadap dirinya sendiri, sebagian besar perhatiannya telah tertuju pada lengan kosmos Di sana, di dunia yang berkabut, langit dipenuhi bintang-bintang yang berputar Seperti langit berbintang yang luas, misterius dan penuh misteri Di tengah langit berbintang yang luas ini, terdapat 365 bintang yang membentuk sebuah siklus Mereka mengikuti orbit misterius, bertindak sebagai inti dari semua bintang di langit, berputar perlahan Di luarnya, ada lebih dari 2000 bintang, seperti badai, seperti pasang surut, atau seperti ombak yang mengamuk di langit berbintang Mereka bersiul ke sana kemari, seolah-olah mereka tertarik oleh bintang-bintang di langit di intinya, tidak pernah menghilang Lebih dari 2000 bintang di luar, dibandingkan dengan 365 bintang di inti, tidak diragukan lagi lebih redup Mereka tidak memiliki perasaan yang menyilaukan, dingin, dan membakar Inilah perbedaan kualitasnya Mengenai hal ini, Zhang Fan tidak merasa kehilangan apapun Sudah merupakan kejutan yang menyenangkan untuk dapat mengumpulkan lebih dari 300 star kores dengan level yang sama dengan 36 star kores star gold miliknya Inti bintang ini merupakan akumulasi dari puluhan ribu tahun dan pencapaian pertempuran gemilang dari banyak sekali kekuatan besar Pada akhirnya, semuanya menguntungkannya Di antara ratusan juta inti bintang, hanya sekitar 2000 inti bintang ini yang mampu menahan serangan abis-habisannya tanpa hancur Selain 300 yang terkuat, sekitar 2000 inti bintang lainnya sudah lebih dari cukup untuk membentuk formasi bintang surgawi agung Jika saja tidak karena mereka tidak dapat dibandingkan dengan emas bintang Sekalipun kekuatan mereka melemah, hasilnya tidak akan jauh berbeda Melihat hal ini, Zhang Fan merasa gembira saat berdiri di kehampaan Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ide aneh di lubuk hatinya Formasi Dazutian 958 Formasi Dazutian Di masa lalu, Zhang Fan telah menggunakan 36 keping star gold untuk membentuk formasi siklus surgawi kecil Hari ini, melihat 2000 inti bintang di depannya, di bawah analogi tersebut, gagasan tentang formasi Dazutian muncul tak terkendali di benaknya Hanya sedikit lebih dari 1000 Selama dia dapat mengumpulkan total 3650 keping emas bintang, bahkan jika semuanya seperti 2000 di luar Dia akan dapat menggunakannya untuk membentuk formasi Dazutian, sehingga memaksimalkan kekuatan formasi bintang siklus surgawi agung Hanya memikirkannya saja, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan gembira Sayangnya, tidak ada lagi lubang surgawi yang bisa dijarahnya Lagi pula, panen yang begitu besar tidak dapat diulang, dan ia perlu memikirkan cara lain Jika bukan karena alasan ini, bagaimana ia bisa duduk diam, dan ia akan terus memulai tanpa henti Daya tarik formasi siklus surgawi agung baginya sama sekali tidak kecil Saat ini, di negara keluarga Zee, entah itu pengguna pedang pembunuh surgawi Zee, atau Yun Hua dari alam awan, leluhur tua berambut merah, iblis semoku, atau bahkan Yong Ye dan Reze yang tersembunyi, kecuali perisinglan di samping mereka, tak satu pun dari mereka merupakan karakter yang sederhana Di bawah pengawasan kelompok orang-orang hebat ini, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan kuali perunggu Belum lagi fakta bahwa di belakang orang-orang ini, mungkin ada monster besar yang berdiri di sana, siapa yang tahu Jika formasi Dazutian dapat disempurnakan sebelum itu, niscaya itu akan menjadi kartu truf tambahan, dan peluang keberhasilannya akan lebih besar Memikirkan hal ini, kesadaran Zhang Fan mundur dari lengan Qiang Kun Apakah Anda baik-baik saja, tamu yang terhormat? Begitu dia membuka matanya, seorang lelaki tua kurus kering dengan janggut keriting muncul di depannya, tersenyum bagaikan bunga kerisan Saya belum mengucapkan terima kasih atas kemurahan hatimu, tetua Terima kasih kembali Bintang pihu baru saja mengucapkan beberapa patah kata sopan ketika dia mendengar wajah Zhang Fan penuh dengan senyuman, berkata dengan santai, dan Hanya itu, kami benar-benar tidak punya yang kedua Mohon maaf, tamu yang terhormat Hanya ini yang tersisa Kata bintang pihu dengan wajah getir Dia telah memperhatikan bahwa Zhang Fan sangat mementingkan hal-hal ini Jika dia bisa mengeluarkannya, dia akan mengeluarkannya lebih awal Sejujurnya, hanya ada satu tempat pembuangan sampah di lembah itu Yang ia takutkan adalah Zhang Fan akan rakus makan Jika itu terjadi, ia akan sengsara Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi Ia pasti tidak bisa membantu Zhang Fan meskipun ia ingin Dengan cara ini, akan sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata berikut Oleh karena itu, ketika Zhang Fan membuka mulutnya, dia menjawab secara tidak sadar dan bahkan dapat mengerti apa yang dia katakan Zhang Fan tersenyum, berpikir bahwa lelaki tua itu pasti ketakutan dengan pencarian tadi Dia lalu tersenyum hangat dan berkata, Pak tua, saya sedang mencari tempat Sebuah tempat Star Pihu tersipu dan menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan Ia segera bersiap untuk menebusnya Mengikuti penjelasan Zhang Fan tentang tempat di mana Peri Singlan meletakkan monumen keluarga Z Rasa malu di wajah Star Pihu memudar dan digantikan dengan ekspresi aneh Berdasarkan apa yang dikatakan Peri Singlan, selain monumen keluarga Z, semua monumen keluarga Z tampak serupa Monumen di negara bagian Singlan tidak terkecuali Oleh karena itu, Zhang Fan menjelaskannya kepadanya Kemudian, dia menyadari bahwa ekspresi Star Pihu tidak benar Ekspresi Star Phoenix juga serupa Pada saat ini, bahkan ekspresinya sendiri tampak sedikit aneh Tidak ada alasan lain Ungkapan ini pernah muncul sebelumnya Sekarang, muncul lagi Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di pangkalan itu? Zhang Fan tidak dapat memahaminya Lagipula, itu tidak mungkin menjadi tempat pembuangan sampah, lainnya, bukan? Namun, ini tetap merupakan kabar baik Jika bahkan para tiran lokal ini, penduduk asli yang telah tinggal di Provinsi Bintang selama puluhan ribu tahun Tidak tahu di mana mereka berada, maka akan sangat sulit untuk menemukan mereka Orang tua, apakah markasnya jauh dari sini? Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk bertanya Tidak jauh Saya akan segera sampai di sana Kata Bintang pihu dengan suara teredam dan ekspresi muram saat dia memimpin jalan Setelah belajar dari kesalahannya kali ini Dia tentu tahu bahwa alas itu bukanlah sesuatu yang sederhana Memikirkan kembali tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah digunakan oleh anggota klannya Lelaki tua itu tidak dapat menahan rasa sakit kepala yang akan datang Tidak peduli seberapa pusingnya dia Dia harus memimpin jalan Seperti yang dia katakan, mereka tiba di tempat terpencil dalam waktu singkat Zhang Fan dan yang lainnya Tidak jauh di balik lembah, di dasar tebing, semua orang menghentikan langkahnya Di tebing itu terdapat banyak sekali lubang yang rapat bagaikan bintang di langit Dan jumlahnya praktis tak terhitung Lubang-lubang ini tidak terlalu besar Yang terbesar hanya seukuran tubuh bagian atas manusia Sebagian besar hanya seukuran kendi anggur Di celah-celah lubang tersebut, terdapat beberapa lubang kecil dangkal Yang tampak seperti dimaksudkan untuk didaki dan mendarat oleh manusia Ketika Zhang Fan dan yang lainnya tiba, sebuah keluarga meninggalkan tempat itu sambil menangis Star Phoenix tidak lupa untuk maju dan menghibur mereka dengan lembut Jelaslah bahwa tebing ini adalah tempat peristirahatan terakhir para anggota klan yang tewas dalam pertempuran Dilihat dari ukuran lubang, mereka seharusnya dikremasi dan abunya ditaruh di dalamnya Prajurit yang gugur di medan perang tentu saja layak dihormati, layak dipersembahkan sebagai kurban oleh generasi mendatang Namun saat ini, memikirkan tujuan mereka datang ke sini, Zhang Fan merasakan luapan depresi di hatinya Bagaimana mungkin hal yang diinginkannya terabaikan di mata orang-orang ini? Hati Star Pihu bahkan lebih tertekan daripada dirinya Dia merasa bahwa dia jelas telah menjual bantuan, tetapi karena alasan konyol ini, dia tidak dapat menjualnya dengan benar Apakah ada yang lebih menyedihkan daripada ini di dunia? Tanpa sadar matanya terus melirik ke area gelap di depan tebing Di sana, tanahnya hitam, seperti tanah hangus Di tengahnya, ada panggung batu Itu juga hitam pekat, seperti tungku orang biasa, yang telah ternoda oleh kayu bakar selama bertahun-tahun Masalahnya adalah apa yang terbakar di atasnya tidak mungkin kayu bakar, jadi hanya bisa berupa Zhang Fan menatap dasar monumen terlarang keluarga Zee yang telah lama dicarinya dengan ekspresi aneh Dia mengira benda ini mungkin telah tenggelam ke dasar laut atau terkubur di pasir kuning dalam perubahan kehidupan Ada banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan digunakan sebagai platform abu Ya, itu adalah platform abu Jelas, panggung batu yang menghadap tebing ini telah digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh keturunan Sungai Sing Karena lokasi dan bentuknya, tempat ini menjadi tempat mereka menumpuk kayu bakar, membakar mayat, dan akhirnya mengumpulkan abunya Saat ini, seseorang baru saja dikremasi, dan masih ada sisa panas di panggung batu Tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu, namun seluruh panggung batu telah lama menghitam karena asap, dan tidak ada jejak dari penampilan mega alas perisinglan Apakah di sini? Bintang pihu dengan hati-hati datang dan bertanya Zhang Fan menganggup kosong dan berkata, terima kasih, tetua Pada saat yang sama, ia berpikir bahwa hasil ini bukanlah yang terburuk Jika orang-orang ini menyukai pemakaman langit, maka seharusnya ada burung pemakan bangkai yang terbang di atasnya, atau platform ini bagus, tetapi dapat digunakan untuk menumpuk guci dan sebagainya Semua ini adalah hal-hal yang merepotkan Sekarang, itu yang terbaik Sambil mendesah, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin bertiup kencang bagaikan pisau Pertama, di tanah dekat panggung batu, tempat embusan angin berlalu, lapisan tanah hitam terangkat dan tertiup hingga beberapa kaki ke dalam Kemudian, cahaya umut tiba-tiba muncul darinya Sedikit demi sedikit, dalam bidang-bidang besar, dari lambat kecepat, dari titik ke permukaan Tak lama kemudian, semua kotoran dan batu di tanah disingkirkan, memperlihatkan lantai yang dilapisi batu kecubung Ada juga berbagai pola yang diukir di atasnya, misterius dan indah Tidak sedikitpun kilaunya hilang karena debu dan berlalunya waktu Ah! Tak jauh dari situ, Star Phoenix menutup mulutnya, tidak berani membayangkan bahwa di bawah panggung pemakaman langit mereka, ada dekorasi yang sedemikian mewah Belum lagi dia, bahkan Star Pihu, yang jauh lebih tua darinya, belum pernah melihat wujud sebenarnya dari panggung batu ini Sepanjang ingatannya, benda ini selalu menjadi panggung abu, panggung kremasi Apa-apaan? Dia memukul telapak tangannya dengan keras, ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi hari ini? Saat hembusan angin berkumpul, angin itu segera menyelimuti panggung batu, menyapu dan bersiul Lapisan kulit hitam terus-menerus tertiup, dan penampakan batu fondasi ungu pun terungkap Itu adalah panggung batu yang terbuat dari batu ungu murni Setiap bagian dari batu ungu diukir dengan relief yang indah, merekam pemandangan kejayaan, dan menggambarkan beban dan perubahan sejarah Dari awal hingga akhir, hanya butuh beberapa saat Saat ini, melihat panggung batu ini, lantai kristal ini, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tidak mungkin mereka bisa berhubungan dengan panggung kremasi Star Pihu dan Star Phoenix tersipu malu Mereka terlalu malu untuk melihat siapapun Namun, pikiran Zhang Fan tidak lagi tertuju pada mereka Cahaya ungu menyala di tangannya, dan tablet terlarang keluarga Z melayang ke atas Dalam sekejap, cahaya ungu menyeruak keluar, seolah merasakan bahwa alas itu berada tepat di depannya Tablet terlarang keluarga Z tampak hidup dan terbang menuju alas panggung batu Kali ini, Zhang Fan tidak menghentikannya Melompat seperti anak kecil, tenang seperti gunung Pada saat ini, tablet terlarang keluarga Z menunjukkan dua temperamen yang sangat bertolak belakang Berputar dan membesar tertiup angin, ketika tablet terlarang keluarga Z terbang dari tangan Zhang Fan ketumpuan panggung batu Ia telah membesar berkali-kali lipat dan jatuh Ledakan Seluruh panggung batu dan seluruh bumi bergetar Cahaya ungu mewarnai sebagian besar langit Retak, retak Saat getaran berlanjut, suara retakan terdengar dari tebing Zhang Fan mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya untuk melindungi tebing dan abu para prajurit yang dibaringkan di atasnya Getaran itu berlangsung sesaat, ketika semuanya menjadi sunyi Zhang Fan berjalan ke panggung batu dan berdiri di depan monumen terlarang keluarga Z Yang berdiri berdampingan dengannya tentu saja Peri Singlan Pada saat ini, di tablet terlarang keluarga Z, keempat bintang berkedip seperti gadis kecil nakal Zhang Fan, Singlan Fahiri, dan dua lainnya kemungkinan besar adalah Yong Ye dan Reze Daoren Saat dia hendak mendapatkan pengakuan dari negara keluarga Z seperti yang diperoleh Peri Singlan sebulan lalu Sebuah pemandangan aneh tiba-tiba muncul di hadapan mereka Pada saat yang sama, keempat bintang yang tadinya redup, menyala pada saat yang sama Tiba-tiba, delapan bintang dan delapan bintang bersinar di tablet ilahi Apa yang sedang terjadi? 959 Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan sedikit mengernyit Dalam sekejap, berbagai pikiran muncul di benaknya Pikirannya dipenuhi dengan gambaran wanita bersayap, Yun Hua, pengguna pedang pembunuh Peri, Z, lelaki tua berambut merah, dan iblis Sengoku Kemudian, gambaran itu berangsur-angsur menjadi kabur Seolah-olah bayangan besar dapat terlihat di belakang mereka berempat Bagaimana ini mungkin? Peri Singlan, yang sangat dekat dengan mereka, tentu saja tidak akan mengabaikan pemandangan ini Dia langsung berseru Karena mereka tidak meletakkan tablet terlarang keluarga Z di awal, mereka pasti tidak tahu tentang misterinya Itu wajar saja, selain Zhang Fan, hanya tiga anggota keluarga Z yang mengetahuinya Namun, sekarang, di depannya, empat bintang bersinar hampir bersamaan Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri Pada saat ini, di permukaan tablet terlarang keluarga Z, ada delapan bintang yang bersinar pada saat yang sama, yang persis sama dengan sebelumnya Aneh, aneh sekali Jika mereka meletakkan tablet terlarang keluarga Z di awal, itu tidak akan menjadi masalah besar Lagi pula, apa yang disebut rahasia tidak akan menjadi rahasia selama lebih dari satu orang mengetahuinya Yang ketiga, yang keempat Cepat atau lambat, semua orang akan mengetahuinya Bahkan jika Z dan yang lainnya mengetahuinya sebelumnya, itu tidak akan aneh Jika mereka menyalakan bintang satu per satu, Peri Singlan dan Zhang Fan pasti akan curiga Tetapi ada banyak kemungkinan yang bisa dijelaskan Bagaimanapun, kecelakaan ada di mana-mana Namun sekarang, seolah-olah mereka telah membicarakannya sebelumnya Kempat bintang itu menyala pada saat yang sama Ini adalah masalah besar Mungkin mereka sudah membicarakannya sejak awal Pikiran ini muncul dalam benak Zhang Fan dan Singlan hampir bersamaan Dan segera menyelimuti mereka seperti bayangan Alasan yang paling mungkin untuk hasil ini adalah bahwa seseorang di belakang mereka telah mengirimi mereka pesan belum lama ini Dan sangat mungkin bahwa orang di belakang mereka adalah kekuatan yang sama Tanpa sadar, mereka berdua mengerutkan kening Ini bukan kabar baik Jika Zhang Fan tidak meletakkan tablet terlarang keluarga Xi saat ini dan menyaksikan kejadian ini Mereka mungkin masih akan tetap berada dalam kegelapan Jika strategi mereka salah pada saat kritis, itu tidak akan bisa diubah lagi Setelah sesaat terkejut dan murung, mereka berdua menghela nafas lega Merasa bahwa keberuntungan mereka cukup baik Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat yang sama, di empat sudut langit yang berbeda, dua pria dan dua wanita mengerutkan kening Pemandangan di depan mereka persis sama dengan apa yang dilihat Zhang Fan Leluhur tua berambut merah, iblis semoku, periyunhua, perizi Ekspresi kedua orang di depan tiba-tiba menjadi gelap Wajah mereka dipenuhi dengan kebencian saat mereka menatap keempat bintang lainnya yang menyalah hampir bersamaan dengan mereka Tatapan mereka seperti jarum, seolah-olah mereka ingin langsung menusuknya Setelah sekian lama, tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi Berbeda dari mereka berdua, perizi dan periyunhua memiliki ekspresi yang berbeda dan mulai merenung pada saat yang sama Itu dia Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan pihak itu Ziyi memegang wajahnya yang halus dengan satu tangan dan membelai pedang pembunuh abadi hukuman ilahi dengan tangan lainnya Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga tampak berkomunikasi dengan pedang itu Lupakan saja, mari kita tunggu dan lihat Setelah sekian lama, dia melompat berdiri, memeluk pedang pembunuh abadi hukuman ilahi Dan berjalan pergi Dalam sekejap, dia berubah menjadi petir ungu dan menghilang Zang Fan Mata periyunhua diselimuti oleh awan Dia tidak bisa melihat menembusnya dan tidak bisa memandangnya Dia hanya merasa bahwa ketika dia mendengarnya, seolah-olah dia langsung berada di sembilan surga Tempat yang dikelilingi oleh awan itu indah, tetapi dingin di puncaknya Ledakan Setelah terdiam cukup lama, ia melebarkan sayapnya dan tiba-tiba mengepakannya Sosoknya yang anggun dan kecantikannya yang tiada taraf menghilang di hadapan mereka Awan bergulung-gulung di langit, dan makhluk surgawi mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi Zang Fan tidak tahu dan tidak peduli dengan reaksi mereka Pada saat ini, senyum muncul di wajahnya lagi Dia perlahan melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menekan tablet terlarang keluarga sih Dibandingkan dengan perisinglan, tekanan yang dialaminya jauh lebih sedikit Lagi pula, selama orang-orang itu tidak bersaing dengannya untuk mendapatkan kuali perunggu Semuanya akan baik-baik saja Tidak peduli siapa yang ada di belakang mereka, itu tidak ada hubungannya dengan dia Bahkan jika itu adalah musuh lamanya, alam spiritual Kalau tidak, huh, tidak peduli siapa yang ada di belakangnya Kalau sudah menyangkut kuali perunggu, mereka tidak akan bisa lolos darinya apapun yang terjadi Ledakan Saat telapak tangannya menyentuh permukaan tablet Terdengar gemuruh di kepalanya, seolah-olah dia tiba-tiba terhubung ke ruang tanpa akhir Itu samar dan samar Dalam sekejap, sepertinya jiwa ilahinya telah meninggalkan tubuhnya Terbebas dari belenggu tubuhnya, dan menyentuh dunia ini secara langsung Kesadaran yang amat kuat, tertanam di bagian terdalam negara keluarga Zee dan tersebar di setiap sudut negara keluarga Zee Senantiasa menyentuh jiwa ilahinya dengan tentakelnya yang ada di mana-mana Tak lama kemudian, setelah kesadaran yang kuat itu menghilang Zhang Fan merasa bahwa seluruh dunia tampak menjadi jauh lebih jernih Rasanya seperti awan gelap telah menghilang, seperti kabut telah mencair, dan itu membuatnya merasa jauh lebih segar Pada saat yang sama, setiap kali dia bergerak, dia akan merasakan penekanan dan penolakan terus-menerus Seolah-olah hal itu tidak pernah ada Selesai Zhang Fan menghela nafas panjang, mengetahui bahwa inilah yang dimaksud perisinglan ketika dia mengatakan bahwa dia telah diakui oleh negara keluarga Zee dan tidak lagi ditolak Pada titik ini, dia telah mencapai tujuannya Mengenai apakah dia harus menggunakan susunan teleportasi antara tablet terlarang keluarga Zee, itu akan menjadi masalah di masa mendatang Hah Lalu, dia menemukan ada sesuatu yang salah Mengapa saya masih di sini? Jantung Zhang Fan berdebar kencang, lalu dia melihat sekelilingnya Karena dia telah dikenali oleh negara keluarga Zee, kesadarannya harus segera kembali ke tubuhnya Jelas, ada yang salah dengan dia tinggal di sini Dia bisa melihat segala sesuatu sejauh mata memandang Tubuh Zhang Fan masih berada di luar, dan hanya kesadarannya yang masuk Tempat di mana dia berada sekarang juga merupakan ruang kesadarannya Di langit dan di tanah, di segala arah, kemanapun arahnya, semuanya tak berbatas dan penuh warna ungu, seakan-akan sangat luas dan dalam, dan dia tidak dapat melihat dasarnya, sekeras apapun dia berusaha Dengan pikiran spiritualnya yang super, dia samar-samar dapat merasakan bahwa ada sepasang mata yang sedang menatapnya kemana-mana, seakan-akan mencoba melihat menembus dirinya Dalam sekejap, Zhang Fan memaksa dirinya untuk tenang Pikiran-pikiran melintas di benaknya, tetapi dia tampak tenang di luar Dia duduk dengan kaki disilangkan, seolah-olah dia akan membuang-buang waktu dengan keberadaan itu Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak terlalu gugup, karena di luar sana, ada kutau yang membantunya merawat tubuhnya Jika terjadi sesuatu, dia tentu akan membantu, tetapi tidak perlu terlalu khawatir Jika bukan karena kutau, dia mungkin tidak berani memasuki ruang ini di depan perisinglan, sing pihu, dan yang lainnya Waktu berlalu sedikit demi sedikit Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara tua terdengar Mendesah Kamu sangat membosankan Begitu suara itu selesai berbicara, bola cahaya umu tiba-tiba muncul Bahkan dengan indera ketuhanan Zhang Fan, dia tidak tahu bagaimana bola itu muncul Jelas sekali, inilah sumber suara tersebut, dan alasan mengapa dia masih terjebak di ruang ini Setelah melihat ke atas dan ke bawah bola cahaya umu itu, Zhang Fan tersenyum dan berkata, lalu apa yang menarik Seharusnya Bola cahaya umu itu bergetar, seolah tengah mempersiapkan sesuatu, lalu terdengar suara tajam Dimana ini? Biarkan aku keluar Ah, tolong Dalam sekejap, bola cahaya umu itu hampir memerankan perilaku manusia saat menghadapi ketakutan yang tidak diketahui, dan tampaknya ia menikmatinya Kalau begitu tidak ada cara lain, aku tidak bisa melakukan sesuai keinginanmu Zhang Fan menggigil, dan berkata dengan wajah seperti tanah Jeritan bola cahaya umu ini bisa membuat semua wanita merasa malu Sesaat, ia bahkan merasa jika jeritan ini terus berlanjut, ia tidak akan bisa mengendalikan diri dan menerkamnya Entah ia akan mencekik bola cahaya itu sampai mati, atau bola cahaya itu akan mencekiknya sampai mati Itulah mengapa aku bilang kamu membosankan Bola cahaya umu itu jatuh dari langit, hingga sejajar dengan Zhang Fan, dan menjadi serius lagi Bola itu berkata perlahan, aku belum memperkenalkan diriku Aku tetua Dabei, begitulah semua orang memanggilku Lalu dia bertanya, siapa namamu? Zhang Fan Zhang Fan menanggapi dengan santai Pada saat bola cahaya umu itu muncul, dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia sepertinya merasakan semacam keinginan Keinginan bola cahaya umu itu Apakah itu kerinduan agar seseorang memanggilnya, patua kesedihan besar Penatua masuk Kemudian, mengingat pengalaman sebelumnya, dia tidak bisa menahan senyum pahit Dia hanya merasa bahwa bola cahaya umu itu tidak begitu menyedihkan Mereka yang mendengar teriakannya pasti sangat Dabei Itu adalah suara yang mematikan Tiba-tiba dia terkejut, lalu dia menyadari sesuatu Penatua Bei, Bei, tablet hebat Kau adalah tablet ilahi dari keluarga si pusat Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius Anak yang pintar, tapi aku lebih suka orang memanggilku tetua Dabei Apa yang diucapkannya sama saja dengan mengakui bahwa dirinya adalah ketua tablet ilahi dari keluarga sembilan si Tablet ilahi dari keluarga si pusat yang bahkan para medium agung di zaman dahulu pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya Tablet ilahi keluarga si pusat adalah harta karun langka yang telah ada di dunia ini entah sejak kapan Karena muncul, itu pasti masalah besar, jadi Zhang Fan tidak bisa tidak bersikap serius Setelah berpikir sejenak, dia berkata perlahan, baiklah, tetua Dabei, mengapa Anda datang menemui saya? Bisakah Anda memberitahu saya satu atau dua hal? Yang membuat Zhang Fan merasa aneh adalah mengapa Peri Singlan tidak pernah mengalami hal seperti itu Secara logika, dialah yang seharusnya memiliki hubungan lebih dekat dengan keluarga si Bagaimanapun juga, seharusnya bukan gilirannya Mengenai apakah Peri Singlan berpura-pura tidak tahu apapun yang terjadi, Zhang Fan tidak meragukannya Bagaimanapun, mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun Dia tahu bahwa Peri Singlan bukanlah orang yang cerdas Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak mungkin untuk menyembunyikannya darinya Mengapa? Mengapa? Bola cahaya umu itu melompat-lompat beberapa saat, lalu berkata secara misterius Karena sesuatu padamu Ada sesuatu padaku Zhang Fan mengerutkan kening Jika orang lain yang mengatakan itu, dia pasti sudah bersikap bermusuhan Namun, saat ini, dia jelas tidak merasakan permusuhan apapun, jadi dia tidak bisa tidak merasa bingung 960 Ya, satu hal Sesuatu yang dapat membantu saya, Tetua Dabai, keluar dari kandang dan memperoleh kebebasan Berbicara tentang ini, bola cahaya umu itu tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah mengingat sesuatu yang tak tertahankan di masa lalu Tetua Dabai berteriak dengan marah, sialan keluarga si, sialan pecahan alam surgawi Aku ingin kembali ke alam surgawi, aku merindukan tangan kecil Peri yang lembut Pada mulanya amarahnya bagaikan guntur di langit ke sembilan, namun akhirnya berubah menjadi suasana yang menyedihkan dan penuh nafsu birahi Perubahan semacam ini, yang benar-benar tidak pada tempatnya, terdengar sangat alami di mulut Tetua Dabai, tetapi Zhang Fan hampir tidak bereaksi ketika mendengarnya, dan dia hampir melewatkan informasi penting tentang pecahan alam surgawi Maksudmu pecahan alam surgawi? Zhang Fan menyela dan bertanya Pikirannya dipenuhi dengan diskusi dengan kutau tentang akhir dunia dan hubungan surgawi, dan fakta bahwa tidak seorang pun dapat naik ke atas Apa yang sedang terjadi di alam surgawi? Dia sangat penasaran tentang hal itu Dengarkan aku Suara Penatu Adabai naik satu oktav, seolah-olah dia akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan dia berbicara tanpa henti Kau tak tahu bagaimana lembutnya tangan peri kecil itu menyentuh tubuhmu, selembut itu, selembut itu, dan saat ia menyeka debu di tubuhmu dengan kain kasar, kelembutan seperti itu, ketelitian seperti itu, ya Tuhan Aku akan mati Penatu Adabai begitu gembira hingga hampir pingsan, tetapi semakin Zhang Fan mendengarkan, semakin aneh perasaannya Tampaknya ada sesuatu yang salah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Penatu Adabai, seperti apa dirimu di alam surgawi? Apa lagi yang bisa kulakukan? Prasasti Penatu Adabai menjawab dengan acuh tak acuh Hah Kali ini, Zhang Fan akhirnya mengerti Ternyata peri itu hanya membersihkan dan membersihkan prasasti batu Dia hampir terseret ke selokan dan merusak kesan baiknya terhadap peri itu Pak tua dukacita besar tampaknya tidak dapat bereaksi saat ia terus bercerita Urayannya sangat rincin Jika Zhang Fan belum mengetahuinya, ia akan dipenuhi rasa iri hanya dengan mendengarkan ceritanya Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhenti, dan suaranya tanpa disadari mengandung sedikit nada depresi Kita tidak bisa kembali, kita tidak akan pernah bisa kembali Akhirnya, semuanya berakhir, Zhang Fan tidak tahan lagi Dia tidak peduli dengan ekspresi aneh lelaki tua itu dan bertanya Penatu Adabai, katakan padaku apa yang terjadi dengan pecahan alam abadi? Apa lagi yang bisa terjadi? Alam abadi telah hancur Tetua Adabai berkata dengan marah, omong kosong apa itu negara keluarga si Itu hanya bagian kecil dari alam abadi Itu saja Alam abadi telah hancur, dan negara keluarga si hanyalah pecahan dari alam abadi Hanya dalam dua kalimat, berita yang mengejutkan datang satu demi satu Meskipun Zhang Fan sudah memiliki firasat dari kata-kata sebelumnya, dia tetap tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengarnya sekarang Di mata para ahli sejati, alam abadi hanyalah eksistensi yang tidak normal Selama bertahun-tahun, Zhang Fan tidak tahu berapa banyak ahli di atas alam jiwa baru lahir yang membenci dan tidak puas dengan alam abadi Dapat dikatakan bahwa jika alam abadi hancur suatu hari, semua orang pasti akan bertepuk tangan dan bersorak gembira Tetapi alam abadi berbeda Itu adalah tujuan dan cita-cita tertinggi para penggarap abadi selain umur panjang Mereka berkultifasi keras sepanjang hidup mereka demi mencapai dunia abadi yang legendaris, dunia yang paling bahagia Sekarang dia benar-benar mendengar berita bahwa alam abadi telah hancur dari mulut tetua Dabe Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak terkejut? Hah! Tidak! Setelah agak tenang, dia tiba-tiba teringat sesuatu Bertahun-tahun yang lalu, saat dia masih menjadi seorang kultifator formasi inti Dia pernah menemukan harta karun yang sangat berharga Labu Giyok Hijau Abadi di dunia kultifasi abadi bawah tanah dan menyelesaikan transaksi dengannya Jika alam abadi benar-benar hancur, dari mana asalnya? Pena Tua Dabe, jika alam dewa telah hancur Kemana kau akan pergi? Zhang Fan tidak bertanya langsung tentang Labu Giyok Hijau, juga tidak mempertanyakannya Sebaliknya, dia menanyakannya dengan terampil Bodoh! Bola cahaya ungu itu bergetar hebat Dari suara patua kesedihan besar, sebenarnya ada sedikit kebencian terhadap besi karena tidak menjadi baja Alam surgawi telah hancur, tetapi tidak semua orang seberuntung provinsi Zifu, jatuh ke tempat terpencil ini Mungkin, mungkin, mungkin Mungkin masih ada beberapa orang Menjelang akhir, Pena Tua Dabe bahkan tampak sedikit tidak percaya diri Namun, Zhang Fan percaya bahwa meskipun dia hanya menebak, dia mungkin benar kali ini Barulah kemudian ia dapat menjelaskan dengan sempurna fakta bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga sejak zaman dahulu Pada saat yang sama, ia dapat menjelaskan asal-usul labu giok hijau Setelah berbicara begitu lama, Tetua Dabe, Anda masih belum memberitahu saya apa yang menarik perhatian Anda, dan apa yang ingin Anda lakukan terhadap saya Zhang Fan merenung sejenak sebelum melupakan sejenak semua hal yang ada di dimensi abadi Meskipun ia memiliki firasat bahwa dimensi abadi tidak jauh darinya, ia tetap memperhatikan masalah yang ada Oh, saya hampir lupa Eh, mendengar ini, Zhang Fan tidak bisa lagi menahan ekspresinya Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam Janin purba bumi, mantel janin bumi, atau keduanya Kali ini, Pena Tua Dabe tidak bertele-tele dan langsung memberitahukan jawabannya Keduanya Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya Dia tidak berbohong Pokoknya, kalau dia menginginkan harta Dharma, dia harus bertarung dengannya Kalau dia punya niat lain, dia mungkin juga harus menjelaskannya Bagus, ini bagus sekali Cahaya umu itu membumbung tinggi ke langit dan pecah berkeping-keping dengan suara keras, berubah menjadi kembang api yang indah Ketika mendarat di tanah, ia berkumpul lagi dan melompat-lompat, bersorak-sorai dengan keras Aku kaya, aku kaya Siapa yang kaya? Zhang Fan bertanya dengan acu-ta'acu, seolah-olah dia tidak melihat kegembiraannya yang tak terkendali Aku kaya, kamu juga kaya Cahaya umu tiba-tiba melompat di depannya dan berkata dengan keras Apakah kamu ingin menjadi tak terkalahkan di dunia? Apakah kamu ingin memiliki duniamu sendiri? Apakah anda ingin melemparkan musuh yang tidak dapat anda kalahkan ke dalam dunia anda, lalu memanggil sekelompok orang untuk menghajarnya? Apakah kamu ingin? Dalam sekejap mata, kata-kata menggoda yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut patua kesedihan besar tanpa jeda sedikitpun Jika pikiran Zhang Fan tidak cukup kuat, dia hampir mengucapkan kata, ya, dengan suara menggoda ini Berhenti Zhang Fan berteriak, dan suara seperti lalat itu berhenti tiba-tiba Dia terbangun dan berkata dengan lemah, Penatua Dabai, katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Kamu benar-benar orang yang membosankan Tetua Dabai mendesah, seolah dia amat menyesal Aku ingin kau mengganti wasiat asli negara keluarga Xi dengan janin bumi, lalu menutupi seluruh negara keluarga Xi dengan mantel janin bumi, dan akhirnya mengubahnya menjadi duniamu sendiri Kali ini, dia berbicara singkat dan padat, tetapi isi perkataannya mengejutkan Zhang Fan Mengejutkan Untuk mengubah negara keluarga Xi menjadi dunianya sendiri, Zhang Fan tidak memerlukan Penatua Dabai untuk mengatakan langkah selanjutnya, dan dia juga tahu apa yang harus dilakukan Tidak lain hanyalah menyatu dengan alam jiwa baru lahir, lalu menyatu dengan alam pembentukan jiwa, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya menjadi dunianya sendiri yang nyata Jika ini benar-benar dapat dilakukan, apa yang dikatakan Penatua Dabai tentang menjadi tak terkalahkan di dunia bukanlah sepenuhnya kebohongan Namun, berpikir dan bertindak adalah dua hal yang sama sekali berbeda Setelah memikirkannya, Zhang Fan merasa bahwa ada banyak sekali masalah yang tidak dapat dipecahkan Selain itu, dia menatap bola cahaya umu itu dengan bingung dan bertanya Penatua Dabai, keuntungan apa yang Anda dapatkan jika saya mengambil alih negara keluarga Xi? Mengapa kamu membantuku? Kamu tidak hanya membosankan, tetapi juga sangat mencurigakan Patua Dukacita Agung tampak terdiam saat berkata lemah, sangat mudah Dengan dunia yang mandiri, ditambah dengan kemampuanmu sendiri Dan bantuan Patua Dukacita Agung ini, saat kau melangkah ke dunia abadi suatu hari nanti, ingatlah untuk membiarkanku keluar Harapan hidupku adalah kembali ke alam abadi dan bertemu peri, kau tidak tahu Berhenti Melihat Tetua Dabai berbicara tanpa henti lagi, Zhang Fan segera menghentikannya Lalu dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika aku tidak bisa pergi ke alam abadi Dalam keadaan normal, hasil ini hampir terjamin Itu masih lebih baik dari sekarang Tetua Dabai berkata dengan muram, aku telah terkurung di satu tempat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dan jika aku mengikutimu, aku masih bisa berjalan-jalan dan melihat wanita-wanita cantik Apa yang perlu Anda lakukan? Zhang Fan takut dia akan terus berbicara, jadi dia segera menyelah Dengan mengatakan itu, dia pada dasarnya menyetujuinya Ada pro dan kontra dalam masalah ini, tetapi secara umum, pro dan kontra jauh lebih banyak Bahkan jika terjadi kesalahan, dia bisa berhenti di tengah jalan Bagaimanapun, dia punya inisiatif, jadi tidak perlu ragu Batuk, batuk, tentang itu Tetua Dabai berkata dengan suara yang dalam, kalian akan tahu saat waktunya tiba Zhang Fan terdiam sejenak Lelaki tua yang sangat berduka ini telah berbicara begitu banyak selama setengah hari, tetapi pada saat kritis, ia telah menjadi lelaki yang sedikit bicara dan misterius Kemudian dia teringat sesuatu dan bertanya Penatua Dabai, apakah Anda tahu di mana tripod perunggu itu? Kemudian, Zhang Fan menggambarkan penampakan tripod perunggu itu Si tua duka pasti tahu betapa menggemparkannya kejadian itu Karena itu, setelah menanyakan pertanyaan ini, dia menatap bola cahaya umu itu dengan penuh harap Eh, kau datang ke tempat terkutuk ini untuk benda itu Penatua bertanya dengan heran Zhang Fan menjawab dengan tenang, ya Hahaha, bagus sekali, aku bisa menyelesaikan semuanya sekaligus Ekspresi serius di wajah Tetua Dabai menghilang, dan dia mulai melompat-lompat lagi Dimana itu? Zhang Fan tiba-tiba merasakan firasat buruk Hahaha, kau akan tahu saat waktunya tiba Tunggu kabarku Lelaki tua kesedihan besar tertawa terbahak-bahak Bola cahaya umu itu bergetar dan tiba-tiba menghilang Anda Zhang Fan bahkan tidak sempat bertanya apapun sebelum seluruh tubuhnya terpental Dia langsung menabrak tubuhnya sendiri dari tablet terlarang di rumah umu Menghadapi tablet yang dingin itu, dia memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya Tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit Untuk sesaat, ia bahkan curiga kalau lelaki tua yang agak nerotik dan bejat ini sengaja mempermainkannya Di kejauhan yang tak berujung, di bawah lempengan batu ungu yang megah Seorang lelaki tua yang tampak malang sedang tertawa sinis Siapa yang memintamu untuk tidak mendengarkanku? Siapa yang memintamu untuk menyelap pembicaraanku? Siapa yang memintamu untuk mati lemas? Terima kasih telah menonton!